Yang selalu hadir setiap minggu untuk memberikan update-update terkini tentang perihal dunia fashion, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Dan tentunya selama 2 jam ke depan, saya Ongki akan memandu kelas ini seperti biasa dan kita akan membagi kelas ini dalam 2 sesi. Yang pertama adalah penyampaian materi dari masa adikin tentunya. Dan yang kedua nanti kita akan memberikan kesempatan untuk teman-teman semua untuk sesi tanya jawab. Dan pada kesempatan ini, Senin tanggal 3 Agustus masih nuansa Hari Raya Idol Aldeha. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idol Aldeha untuk semuanya. Semoga kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah SWT dan kesehatan tentunya menjalankan aktivitas pada hari ini. Dan pada hari ini seperti yang telah disampaikan pada minggu lalu, bahwasannya tema dan topik kita untuk hari ini adalah fashion market atau pasar fashion. Nah, seperti apa kira-kira perkembangan pasar fashion ini di masa pandemi COVID-19 ini? Tentunya kita akan dengarkan langsung materi yang akan dipaparkan oleh Mas Hadikin. Dan selamat pagi Mas Hadikin, apa kabar? Halo, selamat pagi. Baik. Sepertinya ini kondisi suasana background yang baru sepertinya. Kalau biasanya backgroundnya pasti dinding. Kalau sekarang seperti dalam terbuka. Benteng, saya lagi di Bandung soalnya. Mengganti-ganti suasana ya, Mas? Karena di sini ada dua zoom. Jadi di atas satu. Jadi saya di luar. Ada dua orang yang lagi bikin kelas. Oke. Tidak apa-apa. Dengan suasana alam tentunya akan menambah semangat kita. Nah, oke Mas. Kita langsung masuk saja kira-kira pasar fashion atau fashion market ini. di kala pandemi COVID-19 ini apakah akan berubah atau apa seperti apa. Nah, ini teman-teman sudah pada nunggu nih. Ken, langsung saja. Silahkan Mas Hadikin. Oke. Selamat pagi semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun dominan ibu-ibu, mbak-mbak ya. Oke. Selamat bertemu lagi. Selamat idul adha. Hari ini kita akan bahas soal pasar fashion. Ini agak kompleks sebetulnya. Karena kalau kita bicara soal fashion market itu sangat panjang ceritanya. Mungkin kita sering mendengar marketing, sering mendengar istilah online marketing, sering mendengar digital marketing, dan seterusnya. Nah, saya akan mencoba mengajak, kita kembali dulu ke basic sebelum kita bicara soal marketing itu apa, terus kemudian ditambah dengan embel-embel digital marketing, online marketing, itu kan akan lebih kompleks lagi. Tapi mungkin akan lebih baik kalau kita mencoba memahami dari yang basic, pengertian basic, sehingga kita nanti terbayang ketika kita bicara digital marketing, kalau kita sudah tahu prinsip basic-nya atau pengertian dasarnya, kita akan lebih memahami marketing jenis apapun. Kalau dulu kita misalnya mengenal marketing 4P, kemudian sekarang 7P, itu kan tambah turunannya, tambah banyak. Jadi, kenapa saya mengajak ke basic? Biar pemahaman kita tentang marketing itu menjadi lebih komprehensif. sehingga kita nanti tidak salah kaprah. Oke, saya mau share screen. Oke, screennya sudah kelihatan ya. Sudah, Mas. Oke. Intinya kita akan bicara, sebetulnya ini rangkaian sebelum kita sampai ke, jadi kalau kita bicara strategi marketing, kemudian marketing dengan segala variannya, saya akan mengajak bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kakak adik, mbak-mbak, untuk kita mencoba memahami pengertian dasarnya dulu. Jadi, saya akan memulai dengan, nah, ini kan, ini kita sering mendengar market atau pasar, kita sering mendengar marketing, bahkan kita mungkin sering mengucapkan kata itu. Terus, marketing atau memasarkan, market atau pasar gitu ya. Kemudian ada online marketing, memasarkan secara online atau daring. Kemudian ada digital marketing, secara digital. Nah, ini kan, ada, paling tidak ini, kalau saya sederhanakan, ada empat istilah nih, yang mengandung kata market dan marketing. Kata, apa, kata dasarnya kan market. Pertanyaannya apa sih sebetulnya market, marketing, marketing online, digital marketing, online marketing, itu apa sih? Nah, saya akan mengajak dulu ke pengertian basic-nya. Kalau kita terjemahkan lagi, apa itu yang dimaksud dengan pasar atau market, kalau dalam pengertian antropologi sebetulnya relatif sederhana. Kalau kita bicara market atau pasar, berarti pertukaran. Ada sesuai itu yang dipertukarkan. Nah, dulu orang mengenal bazar, pertukaran barang. Terus kemudian setelah orang mengenal uang, kemudian yang dipertukarkan bukan barang dengan barang, tapi barang dengan uang. Nah, kalau kita definisikan, ini definisi yang paling sederhana adalah kalau kita bicara market atau pasar, tempat di mana dua pihak, biasanya pemberi dan penjual, bertemu untuk melakukan pertukaran barang dan jasa. Pertukaran. Biasanya alat tukarnya uang, kalau sekarang kan uang. Uang pun sekarang sudah berubah, sudah berkembang, ada uang vertikal, kemudian ada lagi yang sering bitcoin, orang mengenal sekarang lebih variatif lagi ya. Nah, pasar ini ada yang berbentuk fisik. Kalau kita ke supermarket itu pasar fisik. Kalau kita ke toko itu fisik, ke mall itu fisik. Nah, ada fisik, di mana orang bisa bertemu langsung di satu tempat tertentu, ada juga virtual, seperti pasar online, atau marketplace. Kalau kawan-kawan jualan di marketplace, atau di online shop, itu kan virtual. Jadi, paling tidak kita bisa pilih itu. Bisa pilih tempat orang bertukar, antara penjual dan pembeli, mempertukarkan barang dan jasa, itu bisa virtual, bisa fisik. Jadi, ada yang satu kontak fisik, yang satu tanpa kontak fisik. Itu pengertian basic. Intinya, prinsip dari pasar adalah pertukaran. Jadi, akan selalu ada yang dipertukarkan antara pembeli dan penjual. Nah, dalam pasar yang lebih kompleks lagi, bukan cuma satu pembeli, tapi ada banyak pembeli dan ada banyak penjual. Pembeli pun ada pembeli satuan. Kalau kita mengenal dengan B2C, business to consumer, ada juga yang menjual secara grosiran, kalau bahasa yang lebih familiarnya adalah grosiran. Wholesale. Jadi, ada wholesaler. Itu kurang lebih seperti itu. Itu pengertian basic tentang pasar. Nah, kemudian, apa yang dimaksud dengan pemasaran? Ini bahasa sederhananya, terjemahan sederhananya, saya mencoba mengambil istilah atau pengertian dari Kotler. Sebetulnya ada banyak pengertian pemasaran. Tapi, dari sekian banyak, itu ini yang paling sederhana, yang saya kemukakan. Kalau kita merujuk pada Kotler, maka yang dimaksud dengan pemasaran itu sebetulnya bukan cuma sekedar menawarkan sesuatu, tapi membuat, mengkomunikasikan, dan menyampaikan proposisi nilai. Nah, kemarin kita kan sempat batu apa yang dimaksud dengan proposisi nilai kepada target pasar atau segmen pelanggan yang menguntungkan. Jadi, tetap targetnya adalah untuk mencari keuntungan. Atau dengan bahasa lain adalah cara bagaimana sebuah perusahaan menunjukkan mengapa, kalau menunjukkan sesuatu itu mengapa, penawarannya penting, dan mengapa hal itu bermakna dan mengundang minat. Jadi, itu intinya bagaimana kita menawarkan sesuatu sehingga orang bisa melihat bahwa yang ditawarkan oleh kita itu penting dan bisa mengundang minat. Nah, itu adalah pengertian pemasaran atau marketing yang paling basic. Tapi, sebelum kita lari ke pemasaran, kita sekarang akan membahas soal fashion market. Sebelum lari ke sana, saya akan mengemukakan satu peta. Sorry. Sebelum itu, yang harus diingat bahwa pemasaran ini bukan beban, sebetulnya yang harus kita ingat. bahwa pemasaran itu adalah investasi. Sesuatu yang kita investasikan. Karena kita melakukan sesuatu untuk mengundang orang membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Jadi, pemasaran adalah sebuah investasi, bukan beban. Bukan beban perusahaan, tapi investasi perusahaan. Karena dengan cara itulah kita menyimpan, menawarkan sesuatu, menunjukkan sesuatu, sehingga orang berminat untuk membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, tapi sebelum sampai ke pemasaran, ini adalah paling tidak ada enam tahapan yang harus kita lalui. Pertama, sebelum kita bicara soal bagaimana strategi memasarkan, apa itu pemasaran, yang pertama harus kita pahami adalah, pertama tadi, apa itu pasar, kemudian lebih spesifik lagi, karena pasar ini pengertiannya sangat luas, bisa produk dan jasa apapun, nah kita spesifikan ke pasar fashion. Jadi, sebelum kita bicara soal marketing, strategi marketing, dan seterusnya, maka yang harus kita pahami di awal adalah, apa sih yang dimaksud dengan pasar fashion? Nah, setelah kita memahami pasar fashion, baru kita bisa membuat strategi pemasarannya seperti apa. Itu langkah keduanya. Jadi, di sesi ini, saya akan membahas di poin satu. Poin 2, 3, 4, 5, 6, itu akan kita bahas di sesi-sesi berikutnya. Tapi di sini, saya akan memberi satu gambaran. Ini adalah tahapan yang sebaiknya dilalui secara linear, jangan meloncat. Nanti setelah kita bicara pasar fashion, baru kita bisa bicara strategi pemasaran. Nah, bagaimana kita memasarkan sesuatu, maka kita harus melakukan riset dan membuat perencanaan. Nah, tidak berhenti sampai di situ, kita pun harus memahami pelanggan. Kita pun harus memahami pelanggan. Ini sebetulnya sudah kita singgung di beberapa sesi sebelumnya. Kemudian, baru setelah itu, kita lari ke tahapan berikutnya adalah branding. Setelah branding, baru ke tahap promosi. ini langkah sederhana yang masuk ke dalam ruang lingkup fashion marketing dan promosi. Ini juga hal yang sebetulnya pernah saya singgung di muka. Kalau kita bicara pasar fashion, itu ada beberapa kriteria. Mungkin ada bukan beberapa kriteria. Ada beberapa varian kalau kita bicara soal pasar fashion. Pertama, pasar berdasarkan kategori produk. Ini cukup familiar buat kawan-kawan yang memang sudah melakukan bisnis. Kalau kita bicara pasar fashion secara kategori produk, maka kita baju itu kan dapat dikategorisasi karena lagi menjadi baju perempuan, baju laki-laki, baju remaja, baju anak-anak, aksesoris, sepatu, dan parfum, dan seterusnya. Nah, kategori produk ini biasanya berkembang, mengikuti proses kreatif yang dilakukan oleh para pelaku bisnisnya. Jadi, kalau kita bicara soal pasar fashion, kita bisa membaginya berdasarkan kategori produk. Kemudian, ada yang kedua adalah tipe produk. Tipe produk ini biasanya produk-produk yang lebih spesifik, baik itu penggunaannya maupun bahannya. Tipe produk antara lain ada denim, ada moduswear, ada lingerie, pakaian dalam, pakaian olahraga, formal, tidak formal. Jadi, lebih spesifik. Pengkategorisasiannya lebih ke fungsi. Nah, selanjutnya, selain tipe produk adalah level. Ini level, ini bicara soal kualitas dan harga. Ini mungkin kawan-kawan sudah lebih familiar dengan istilah kultur, kemudian luxury, mid-market, value market. jadi mulai dari yang hieraki tertinggi, haute kultur misalnya, sampai ke level value market. Kalau saya merujuk merek misalnya, H&M, Uniqlo, Zara itu masuk ke value market. Nah, selain ketiga tipu tadi, ketiga penggolongan tadi, kalau kita bicara pasar fashion adalah juga berdasarkan lokasi geografis. Ada global, internasional, nasional, atau regional. Ini adalah empat. Nah, yang terakhir, dan ini yang paling baru, adalah pasar fashion berdasarkan lebih ke prinsip prinsip bisnis, prinsip fashion, yaitu eco-fashion. Di sini adalah pasar untuk kategori produk yang sustainable, kemudian menerapkan ekonomi sirkular. Nah, kelima penggolongan pasar fashion ini selalu dinamis. Dulu misalnya orang cuma mengenal kategori produk berdasarkan jenis kelamin, misalnya baju perempuan, laki anak. Tapi kemudian berkembang berdasarkan fungsi. Sampai akhirnya sekarang yang paling baru adalah kategorisasi berdasarkan prinsip bisnis dan prinsip yang lebih ke tanggung jawab sosial dan lingkungan, eco-fashion. Nah, ini adalah satu kategori pasar baru. Kemudian ada lagi yang vintage. Nah, itu khusus pakaian yang menjual produk-produk pakaian vintage. Jadi, yang harus kita garis bawahi adalah bahwa pasar fashion itu tidak vakum. Dia selalu dinamis mengikuti dinamika. dan tuntutan pasar. Juga dipengaruhi oleh model bisnis satu brand. Contoh misalnya, dulu orang kalau bikin jazz untuk laki-laki, orang mungkin hanya mengkategorisasikannya berdasarkan jazz untuk formal dan tidak formal atau formal dengan casual. Tapi kemudian, untuk memperluas atau agar pemasarannya menjadi semakin meningkat, maka jazz itu berdasarkan waktu, berdasarkan event, berdasarkan peristiwa penggunaannya. Contoh, misalnya, bukan hanya jazz formal dan tidak formal, tapi juga jazz untuk weekend, jazz untuk meeting, jazz untuk pitching, jazz untuk dating. Itu adalah perluasan dari tipe produk yang tujuannya adalah bagaimana brand bisa menjual semakin banyak pakaian, walaupun sebetulnya secara fungsi itu tidak terlalu jauh berbeda. Tapi kemudian membuat seolah-olah itu punya image yang lain. Sehingga orang menjadi bisa memilah misalnya jazz untuk meeting itu tidak bisa dipakai untuk dating. Padahal sebetulnya secara fisik tidak jauh berbeda. Tapi itulah cara bagaimana sebuah brand bisa menjual produk dengan lebih banyak. Dengan varian yang lebih banyak, tapi dengan inovasi yang tidak terlalu drastis, dengan perubahan yang tidak terlalu drastis. Jadi, garis bawahnya bahwa pasar fashion itu dinamis. Dan kawan-kawan bisa mengembangkan sendiri. Misalnya, ini ide saya saja. Kita kan pakai banyak sekali brand yang menggunakan bahan-bahan tradisional. Bisa saja membuat satu kategori pasar fashion yang memang spesifik kain tradisional Indonesia. Atau mungkin kawan-kawan lebih familiar dengan istilah etnik. Itu bisa jadi satu kategorisasi sendiri. Kategorisasi untuk fashion market sendiri. Atau pasar fashion. kategorisin. Ini adalah kategori produk. Jadi, di sini kita bicara soal kategori produk. Kalau gambarannya seperti ini kurang lebih bahwa misalnya baju untuk laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja, dan seterusnya, itu juga punya sub kategori. Baju perempuan, ada baju harian, baju casual, baju street, baju formal untuk kerja, kemudian untuk acara malam, kemudian untuk pesta, untuk wedding, dan seterusnya. Ini adalah baju-baju yang berdasarkan kategori produk dari setiap, dilihat dari setiap penggunanya. Belum lagi sekarang misalnya berkembang bahwa pakaian itu tidak lagi dibagi berdasarkan jenis kelamin, tapi unisex. Itu juga menjadi satu pasar yang lain lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa pasar fashion itu tidak statis, selalu berkembang. Seiring dengan pertama, perubahan model bisnis, dan kedua, perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh sebuah brand fashion. Kemudian, aksesoris dan sepatu, dan seterusnya. Nah, saya ingin garis bawahi kenapa ini penting kita perhatikan, karena dengan memahami ini, kita menjadi tahu ketika kita berhadapan dengan tantangan untuk membuat strategi pemasaran, kita akan menjadi semakin jelas strategi apa yang harus dibangun sesuai dengan pasar fashion yang mau kita kejar, sesuai dengan fashion market yang mau kita kejar berdasarkan produk yang kita buat. Sehingga kalau kita punya satu gambaran yang cukup komprehensif, maka strategi yang dibangun pun akan lebih tepat sasaran. Oke, ini kategori produk, kemudian kalau ini berdasarkan level, paling atas adalah outcouture, kemudian di bawahnya high-end, ada middle market, ada mass market, ada value market. Nah, kalau kita bicara di level itu kita bisa membaginya dua. Pertama adalah ready-to-wear, seperti bisa dilihat dari slide ini. Dari high-end ke bawah, itu adalah pakaian-pakaian yang ready-to-wear. jadi dibuat memang berdasarkan koleksi dan orang membeli pakaian berdasarkan koleksi yang sudah kita buat. Kita kemarin, di minggu kemarin kita bahas koleksi ya. Jadi kalau kita bicara koleksi, itu berarti bicara ready-to-wear, siap pakai. Nah, biasanya ukuran standarnya adalah S, M, L, X, L, dan seterusnya. Nah, itu pun kemudian variannya ditambah lagi, S untuk Asia akan berbeda dengan S untuk Eropa dan S untuk Amerika, dan seterusnya. Jadi ada ready-to-wear, ada kutur. Nah, ini ada, kalau kita bicara out kutur, itu artinya kita bicara baju perempuan. Nah, ada satu lagi yang bukan ready-to-wear, tapi baju untuk laki-laki, yaitu bespoke. Istilahnya adalah bespoke. Jadi kalau untuk baju perempuan adalah out kutur, kemudian kalau untuk baju laki-laki adalah bespoke. Nah, istilahnya kalau di fashion itu dikenal dengan istilah one of kind, artinya dibuat berdasarkan order, jadi satuan. Satuan berdasarkan order tertentu. Nah, ini tidak ready-to-wear, karena dibuat berdasarkan pesanan seseorang. Jadi, kliennya perorangan, bukan klien yang masal. Sementara kalau yang ready-to-wear, itu kan produknya masal. Ada yang sangat masif, ada yang masal secara terbatas. Nah, ini kalau kita bicara bespoke, itu bicara baju laki-laki. Istilah ini terutama dikenal di Inggris untuk baju laki-laki ya. Kalau di Inggris itu ada satu kawasan namanya Seville Row, kalau kawan-kawan sempat nonton Kingsman, itu adalah kawasan Seville Row, dan di situ para pembuat pakaian laki-laki. Jadi kalau kita bandingkan dengan Perancis misalnya, dengan Paris, kalau Paris itu jagonya di kreasi untuk baju perempuan, sementara untuk baju laki-laki itu jagonya di Inggris. Nah, istilahnya adalah bespoke untuk baju laki-laki, sementara untuk baju perempuan istilahnya adalah put-put-put-sur. Itu kalau kita bicara level. Nah, pertanyaannya adalah apakah lebih bagus mana antara ready-to-wear dengan yang one-of-kind, tergantung, tergantung model bisnis dan tergantung pasarnya. Dua-duanya adalah ada di wilayah bisnis dan itu tergantung dari keputusan setiap brandnya. Tapi kalau kita mau masuk ke dalam industri yang lebih masif dan continue, kita harus memilih yang ready-to-wear. Nah, tantangannya adalah kalau kita bicara ready-to-wear, kalau kita membuat satu desain pakaian, maka kita harus punya informasi yang mencukupi bahwa desain yang kita buat itu bisa memenuhi selera sekian banyak orang. Karena ready-to-wear itu jumlahnya banyak, maka satu desain itu harus dirancang yang bisa memenuhi keinginan banyak orang. Tantangannya di situ. Sementara kalau one-of-kind, tantangannya lebih simple, karena kita hanya memenuhi kebutuhan satu orang. Nah, ini kan dua tantangan yang berbeda. Yang satu, desainnya harus memenuhi banyak orang, yang satu hanya untuk satu orang. Dan itu juga konsekuensinya akan pada pengerahan sumber dayanya akan berbeda, kemudian pemasarannya juga akan berbeda, pendekatannya juga akan berbeda, proses produksinya juga lain. Itu sangat terkait dengan model bisnisnya. Oke, nah kemudian kalau kita bicara secara geografi, maka kita bisa memilahnya global, internasional, nasional, ini saya mencoba mengadaptasikan dengan Indonesia. Kalau global itu artinya ada di banyak, ada di hampir seluruh dunia, kenapa saya bedakan antara global dengan internasional. Kalau internasional mungkin hanya beberapa negara, tapi global itu lebih luas. Nah, kemudian ada internasional, ada provinsi, ada kota, kalau kita persempit lagi. Pertanyaannya adalah, kalau kita di Indonesia dan memutuskan bahwa produk kita dijual di nasional, maka itu harus dipastikan. Produk nasional ini kita harus persempit lagi, karena Indonesia ini sangat luas, dibagi wilayah saja ada tiga, barat, timur, tengah. Nah, apakah kita akan mengambil barat, timur, tengah, itu juga sangat tergantung dari pemahaman kita terhadap pelanggan di ketiga wilayah itu. Kemudian nanti kita persempit lagi. Kita misalnya jual di provinsi, provinsinya provinsi mana? Apakah di Pulau Jawa atau di luar Jawa? Apakah di timur, di tengah, atau di barat? Kemudian dari provinsi kita persempit lagi di kota. Katakanlah misalnya Jakarta. Jakarta ini terbagi beberapa wilayah. Pertanyaannya lagi adalah, kita mau memasarkan di Jakarta ini ke wilayah yang mana? Karena setiap wilayah di Jakarta itu pelanggannya beda-beda, selera pelanggannya beda, infrastrukturnya berbeda, kemudian daya belinya juga berbeda. Nah, ini harus dipahami sebelum kita merumuskan satu strategi marketing, maka kita harus memahami peta ini dulu, mulai dari kategori produk, kemudian kita mau bermain di level pasar fashion yang level mana, kemudian kita mau memasarkan ke mana, itu sudah clear, sehingga nanti strategi yang dibangun akan tepat. Karena kalau kita membuat satu strategi pemasaran untuk global, tentu akan berbeda dengan strategi pemasaran untuk satu kota, atau sebaliknya, kita membuat strategi untuk satu kota diterapkan ke global, itu tidak akan tepat. Kenapa? Karena pelanggannya berbeda, preferensi nilai pelanggannya berbeda, kulturnya berbeda, dan seterusnya. Katakanlah misalnya selera orang Indonesia bagian tengah dengan Indonesia bagian berat beda, dengan Indonesia bagian timur beda, daya belinya pun berbeda. Nah, kalau kita sudah punya gambaran, mulai dari pasar berdasarkan kategori produk, kemudian levelingnya, kemudian geografinya, kita menjadi semakin jelas apa yang harus kita buat, strategi seperti apa yang harus kita buat ketika kita memasarkan produk yang mau kita pakai. Termasuk salurannya. Kita kemarin bicara saluran, minggu kemarin, saluran yang digunakan ini untuk orang di Jawa misalnya, apakah saluran online yang lebih tepat atau saluran offline, kemudian di luar Jawa juga demikian, apakah kita cukup dengan membuat online shop, tidak perlu membuat toko katakanlah misalnya di Makassar, itu kan pertimbangan-pertimbangan yang baru kita bisa buat kalau kita sudah cukup memahami peta tentang pasar fashion atau fashion market yang ada di Indonesia. Oke, itu saja yang sementara yang bisa saya sampaikan hari ini, ini adalah pengantar sebelum kita nanti bicara soal marketing, branding, dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cukup bermanfaat dan bisa menyegarkan lagi pengetahuan kawan-kawan yang sudah ada selama ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Adikin. rasanya terlalu singkat setengah jam setengah jam saya baru menyimak dan mendengarkan tapi sudah selesai saja. Ya, mungkin kepada teman-teman rekan-rekan semua yang ingin bertanya seperti biasa bisa rush hand dan juga bisa melalui fitur chat untuk sesi tanya-jawab sudah kita buka tentunya. Oke, mungkin saya mau menambahkan ya kenapa hal-hal tadi penting saya kemukakan terutama soal level misalnya level dalam hierarki fashion. Karena ini balik lagi nanti bahwa misalnya pakaian untuk saya sederhanakan saja ya pakaian dengan harga mahal sedang dan murah gitu ya. Nah, pakaian untuk harga mahal itu segmen pelanggannya juga berbeda. Nah, cara komunikasi mereka juga berbeda. Selera mereka berbeda kebiasaan mereka. Sehingga nanti strategi marketing yang khusus untuk pakaian-pakaian mahal itu tidak mungkin sama dengan cara kita memasarkan untuk produk-produk yang pakaian di level bawah. Nah, kenapa? Makanya sebelum kita membuat satu strategi pemasaran, hal-hal yang saya memukakan tadi itu penting, sehingga nanti strateginya itu akan lebih tepat sasaran. Tidak misalnya kita menawarkan sesuatu untuk level bawah misalnya ketinggian. Saya ambil contoh gini, kalau kawan-kawan pergi ke mall, makan di food court, dengan makan di resto, itu kan beda suasananya. Tulisannya beda, sign age-nya beda, piringnya lain, karena berbeda dengan misalnya resto yang kalau kita makan minimal 250 ribu, satu porsinya. Piringnya juga nggak bisa piring sembarangan, nggak bisa pakai stereofoam, nggak bisa pakai sendok plastik kayak di food court. Kemudian, marketing kit-nya juga berbeda. Penggunaan warna, dan seterusnya itu berbeda. Karena cara komunikasi antara misalnya untuk konsumen di level bawah, menengah, dan atas itu berbeda-beda. Yang atas cenderung lebih eksklusif, yang bawah cenderung lebih open, gitu ya. Tidak mungkin satu, misalnya, katakanlah kalau saya ambil contoh, contoh paling gampang kalau di toko, kalau toko-toko pakaian dengan level yang lurk sampai ke atas, toko-toko-toko akan selalu tertutup. Pintu toko-toko-toko-toko nggak akan kebuka. Tapi kalau yang menengah ke bawah, itu pintunya kebuka. Coach, misalnya, yang sebetulnya level, kalau dilihat harga lumayan tinggi juga, tapi karena di level-toko-toko di tengah, dia tidak menutup pintu toko-toko-toko-toko-toko-toko-toko. Tapi selalu membuka toko-toko-toko-toko. Jadi, satu brand di level atas, dia akan menaruh iklan itu enggak di sembarangan majalah. Enggak mungkin yang level untuk high-end, untuk perempuan dewasa itu tidak mungkin memasang iklan di majalah remaja. Dan tidak mungkin di majalah yang sembarangan. Mereka sangat mengkurasi media mana yang cocok untuk mereka beriklan. Contoh misalnya, kalau kawan-kawan sempat buka media lama saya di Actual Style, itu ada iklan, ada beberapa banner iklan. Salah satunya adalah Alexander Wang. Nah, itu sebelum agensi bisa menaruh, sebelum saya, yang pertama saya lakukan adalah mendekati ke agensinya bahwa brand-brand yang di bawah agensi Anda bisa beriklan di tempat saya. Nah, yang dilakukan agensi adalah mengkurasi medianya. Jadi, media saya dikurasi dulu sama mereka. Pertama adalah apakah cocok dengan produk, dengan brand yang menjadi klien mereka. Kemudian, apakah medianya sepadan, konten, dan seterusnya, baru mereka approval. Saya misalnya, ketika media saya mengajukan ke agensi untuk Alexander Wang, itu mereka menerima. Nah, tapi ketika saya mengajukan ke agensinya untuk Alexander McQueen, mereka menolak. Karena menurut mereka, enggak sepada, enggak setara, enggak tepat. Tapi untuk merek-merek kayak Dona Karan, itu masih bisa masuk. Tapi Alexander McQueen dianggap lebih tinggi. Contohnya kayak gitu lah. Jadi, bahkan agensi untuk pemasaran pun sangat memilih media mana yang cocok untuk mereka. Nah, itu sangat, mereka bisa memutuskan itu karena itu kebijakan dari strategisi brandnya. Brandnya punya kriteria sendiri, di mana saya harus memasarkan, dan seterusnya. Terus kemudian pertimbangan lain adalah, ini juga harus jadi catatan. Kalau di kita kan sering banyak bazar ya, bazar, event, gitu. Nah, kalau kawan-kawan cukup mengetahui brand, posisi brand kawan-kawan, maka kawan-kawan tentu tidak akan memutuskan di sembarang bazar, di sembarang event. Karena kalau tidak sesuai, segmen pelanggan yang datangnya pun akan berbeda. Contoh misalnya, kalau saya jual baju yang harganya 10 juta, tentu akan agak berat kalau saya ikut pameran di Inna Craft misalnya. Karena itu segmennya berbeda. Saya akan cari event yang lain. Itu juga untuk menunjukkan posisiwaring si brandnya. Tidak bisa sembarangan itu. Makanya, dengan memahami pasar fashion yang ada, kita bisa lebih menentukan mana yang cocok untuk brand saya, mana saluran pemasaran yang cocok untuk brand saya, disesuaikan dengan segmen yang memang cocok juga dengan brand kita. Kurang lebih itu, mungkin ada pertanyaan. Silahkan. Oke, Mas. Sebelum kita beranjak ke pertanyaan, ini sudah ada yang masuk. Saya mau menyapa dulu nih teman-teman yang sudah live, nonton live secara live di Facebook Smask Indonesia. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di live-nya Facebook Smask Indonesia. Dan jika ada pertanyaan, teman-teman juga bisa mengetik pertanyaan tersebut di kolom chat. Nanti kita akan coba tangkapi dan bacakan tentunya. Baik, untuk pertanyaan pertama, ini ada dari Mas Antonius Celemes. Oke, pertanyaannya di sini, kira-kira apakah pasar eco-fashion itu masih di level early stage, dan prediksi Mas Gani kapan menjadi masif di Indonesia? Apalagi di tengah pandemi seperti ini, yang challenge-nya adalah daya beli dan behavior masyarakat yang berubah-ubah, serta biaya produksi yang akan jauh lebih besar jika menargetkan pasar eco-fashion tersebut. Oke, langsung aja ya. Oke, eco-fashion ini menarik. Sebetulnya saya juga agak kaget. Kagetnya kenapa? Karena ternyata kalau saya memperhatikan, walaupun sekarang baru sekilas ya, untuk pasar di Indonesia, untuk kelompok fashion market eco-fashion, itu mulai berkembang. Nah, terutama yang menarik adalah, yang mengembangkannya kebanyakan adalah generasi milenial. Yang menurut beberapa riset menunjukkan, bahwa generasi milenial memang lebih sensitif terhadap isu-isu sosial dan isu-isu lingkungan untuk fashion ya. Jadi kalau penelitian secara global, itu 64 persen generasi milenial itu punya perhatian terhadap isu lingkungan. Jadi kalau mereka ditanya baju apa yang mau dipakai, mereka akan mempertimbangkan baju-baju yang lebih ramah lingkungan. Nah, tapi seperti tadi disebut juga oleh Mas Antonius, bahwa karena eco-fashion ini tidak murah, ketika orang berbelanja itu masih tarik-tarikan antara murah dan keinginan. Tapi kalau ditanya prinsip, contoh misalnya, saya sangat setuju dengan eco-fashion, dengan sustainable, sustainable yang sesungguhnya ya. Nah, tapi ketika ditanya, apakah saya belanja eco-fashion untuk baju-baju saya? Oh tidak, karena daya beli saya enggak setinggi itu. Kalaupun membeli, tapi bukan membeli yang semuanya harus eco-fashion gitu ya. Contoh misalnya kalau kita melihat, kalau kawan-kawan tahu brand Muji misalnya, nah dulu kan saya sempat jatuh cinta sama Muji semua, saya beli produk Muji, tapi harganya mahal gitu. Dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tadi. Nah, kalau ditanya apakah prospeknya akan berkembang? Akan berkembang, terutama untuk 5-10 tahun yang akan datang. Dan ketika misalnya SDGs, kesepakatan Indonesia kan menyepakati bahwa ke depan, industri fashion, industri apapun, itu harus lebih ramah lingkungan, dan punya tanggung jawab sosial. Dan itu sudah jadi kesepakatan global. Dan Indonesia salah satu yang menyepakati itu. Itu satu di level kebijakan yang keluar dari PBB ya. Belum lagi kebijakan di industri fashion. Nah, pertanyaannya adalah, konsumen kita memang sudah bisa gitu. Menurut saya, untuk kelas menengah ke atas, mereka cukup punya perhatian terhadap isu, terhadap pakaian-pakaian yang sustainable. Dulu mungkin, di awal, orang hanya konsentrasi pada batasan eco-fashion itu sebatas pewarna alam. Nah, itu kan yang sangat konvensional gitu ya. Dan yang pewarna alam pun tidak berarti tidak mengandung limbah juga gitu. Limbahnya lumayan. Tapi ya minimal lah dibandingkan dengan industri yang menggunakan kimia buatan gitu ya, yang beracun. Nah, sekarang levelnya sudah meningkat lagi, bukan cuma soal pewarna alam, tapi juga bahannya. Bahannya itu apakah bahan katunnya, katun yang apa, bahannya apakah bahan katun organik atau tidak. Itu juga jadi perhatian. Kemudian, apakah yang mengerjakannya itu, upahnya dibayar layak atau tidak. Nah, terus juga yang kini sedang berkembang adalah bahwa tidak semua brand bisa mengklaim dirinya sebagai sustainable kalau dia tidak punya lisensi atau tidak punya sertifikat. Jadi, sekarang ada banyak lembaga untuk mensertifikasi apakah satu produknya itu masuk kategori sustainable atau tidak. Nah, biasanya kalau orang-orang yang lebih lebih sensitif, yang lebih mengerti, biasanya mereka tanya, kalau ada satu brand misalnya jual, oh baju saya ini sustainable, dan seterusnya. Maka dia akan tanya, punya sertifikasi B Corp? Jadi, B Corp itu satu lembaga yang memberikan sertifikasi untuk produk-produk yang ramah lingkungan, kemudian fair trade, perdagangan yang adil, jadi kriterianya semakin banyak. Nah, konsumen-konsumen yang kritis biasanya selalu mempertanyakan itu. Tidak bisa cuma dengan klaim. Kalau dulu kan, oh ini ramah lingkungan, pewarna alam, orang tidak cukup dengan itu. Saya pun tidak puas dengan itu. Kalau ada satu brand, saya pernah lihat satu brand di salah satu mall, di salah satu departemen store di mall, dia mengklaim bahwa bajunya sustainable, habis jadi gitu ya. Terus saya perhatikan tagline-nya, kemudian saya cek bahannya, wah ini kayaknya bohong gitu, cuma statement gitu ya. Karena untuk baju-baju yang, untuk satu produk dikatakan sustainable, itu kriterianya ada banyak. Apalagi kalau kita masuk ke lembaga sertifikasi, dia akan mengecek bahannya dari mana, kemudian apakah betul sustainable. Jadi, ke depan itu bukan cuma statement, tapi juga action. Artinya, bukan cuma klaim bahwa ini sustainable, bahwa ini ekovation, tapi juga harus dibuktikan secara laboratorium, bahwa itu memang sustainable. kemudian proses pengerjaannya. Sekarang kan berkembang circular economy. Beberapa brand menerapkan, kalau menjual pakaian, itu mereka menjamin bahwa kalau misalnya pakaiannya rusak, itu bisa dikembalikan ke brand-nya, diperbaiki. Kalau misalnya sudah tidak terpakai, itu bisa dibalikan ke brand-nya. Levi's melakukan itu misalnya. Terus beberapa brand yang baru, startup, itu selain mereka menjual, tapi mereka menyediakan satu layanan untuk service, untuk layanan untuk perbaikan. Kalau dulu kan ada, kalau kita beli elektronik, ada garansi untuk perbaikan, garansi spare part. Sekarang pakaian pun menerapkan itu. Kalau pakaiannya rusak, kita diperbaiki lagi. Kalau misalnya ada yang sudah rusak, kita bisa diupcycle menjadi sesuatu. Jadi, pakaian yang dibuat itu tidak kemudian dibuang jadi sampah, tapi terus berputar. Ada sirkular, tidak dibuang. Itu salah satu cara yang diterapkan oleh brand-brand baru untuk menjamin bahwa industri fashion tidak akan menambah limbah lagi. itu yang selain jual juga service. Nanti saya kasih link ya, beberapa contoh brand fashion yang menerapkan ekonomi sirkular yang sustainable. Oke, mudah-mudahan untuk Mas Antonius cukup menjawab. Ya, oke Mas. Ini menyambung dari pertanyaan dari Mas Antonius ini. Ada pertanyaan lagi dari Mbak Devi. saya turun ke bawah dulu. Ini terkait dengan pertanyaan Mas Antonius. Nah, pertanyaannya, ukuran masif untuk produk ready to wear, seperti produk saya, yang masuk kategori global unisec dan sirkular, apakah yang sifatnya stagnan atau fluktuatif? Maksudnya gimana ya? Mungkin Mas, eh, pertanyaan dari siapa? Ini dari Mbak Devi. Oke, mungkin Mbak Devi bisa bicara, apa, ini langsung ya? Bicara langsung. Saya bawa ke dulu. Mbak Devi. Ya, ini dia. Ya, silakan Pak Devi. Yang maksudnya, seakan fluktuatif itu, apakah yang bersifatnya diam di tempat, maksudnya standar segitu aja gitu. Dan yang bersifat fluktuatifnya yang naik-turun gitu. Di saat ada, apa, di saat ada orderan yang masuk, besar, lumayan, tinggi, gitu. Nah, yang begitu tidak ada ya, turun lagi. Nah, mungkin itu... Ini untuk apa ya? Untuk yang fluktuasinya itu apanya? Permintaannya atau? Permintaan. Untuk produk? Produknya ya, yang apa kan, kalau saya kan yang ini mas, yang saya kan ada dua produk nih. Fluktuanya yang clothingnya, lebih ke t-shirt, kayak gitu, jacket, gitu. Nah, sedangkan yang satu lagi, yang etnik aparelnya, ke lurik. Nah, ini kan lebih banyak pesanannya itu ke yang clothingnya. Gitu. karena kalau yang luriknya saya lebih ke limited sih. Oke. Oke, jadi pertanyaannya adalah? Ya, ukuran masifnya, mas. Oh, oke. Ya. Sebetulnya kalau... Karena kan ikatnya juga di clothingnya itu kan circular ya. Ya. Berputar terus gitu, mas. Ya. Oke. Kalau untuk ukuran masif, ini agak relatif misalnya. Kalau untuk ukuran masif, untuk kalau kita jumlah misalnya, tentu kita, kalau ukuran masif untuk Uniqlo yang sampai 6 juta potong per tahun gitu ya. Sebetulnya masif itu sangat relatif, tergantung dari kapasitas produksi brandnya. Tapi yang jelas, kalau kita bicara masif, artinya bajunya itu bukan jual seperti one of kind, cuma satu. Tapi dia membuat beberapa. Nah, misalnya kita dalam satu musim kita mengeluarkan 10 koleksi, 10 koleksi itu misalnya satu koleksi atau satu desain misalnya, itu ukurannya kan ada SML gitu ya. SML, kemudian... Ya, saya bikin sampai ke 4. Nah, 4 L. Itu 4 ukuran. Nanti SKU-nya kan lebih banyak lagi kan. Kalau kita misalnya yang satu ukuran itu berapa kodi kah? Berapa ratus? Nah, itu yang kemudian disebut masif, artinya dia melayani untuk banyak orang. Nah, apakah jumlahnya ditentukan? Tidak. Yang jelas lebih dari satu orang. Karena setiap brand kan punya kapasitas yang kapasitas produksi yang berbeda-beda. Tapi yang jelas, dia melayani untuk sekian banyak orang. Kurang lebih itu. Satu doang, Mas Gani. Sami-sami. Di Bandung ya? Ya, Bandung. Nanti ketemu ya, Mas Gani. Oke. Jam 3 ya. Oke, oke. Tempatnya nanti di-share ya, Mas? Boleh, boleh. Oke, hati-hati-hati. Hati-hati, Mas Ongki. Ya, sami-sami, Mbak Devi. Ya, mudah-mudahan terjawab Mbak Devi dan Mas Antonius. Dan selanjutnya kita beralih pertanyaan berikutnya. Tapi sebelum itu, saya mau menyapa dulu. Selamat bergabung kembali Ibu Emilia Suhemi, mantan Direktur Utama SMAISK Indonesia kita. Yang mudah-mudahan menyimak dari awal, Bu. Kalau ada masukan, silakan disampaikan juga, Bu. Terima kasih. Dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Anindia. Pertanyaannya agak panjang. Saya mau buka unmute-nya Mbak Anindia aja. Oke, halo. Selamat siang Mbak Anindia. Sebentar. Mbak Anindia bisa unmute sendiri dari sana? Kenapa saya nggak bisa ya? Oke. Halo? Ya, silakan. Silakan Mbak. Aduh, aku lagi mau nyetir. Aku tadi sih cuma mau tanya itu, kan di piramidanya itu ada yang di bagian middle market ya? Ya. Itu apa sih tadi ya? Bridge lines itu apa ya? Designer, diffusion, startup. Itu, apa, perantara. Jadi, itu yang menyebatani antara high-end dengan mass market yang lebih murah. Seperti contohnya? Contohnya kalau di brand ya, kalau misalnya nih, Zara, itu kan di atas ada yang lebih tinggi lagi daripada Zara. Nah, bridge-nya itu masih moduti. Oke. Oke ya, jadi itu yang memperantarai. Jadi, biasanya kalau orang dilihat dari kemampuan beli nih, misalnya ketika gaji saya dengan nilai tertentu, saya biasa beli Zara misalnya. Nanti begitu posisi jabatan saya naik, gajinya naik, gaya hidupnya naik, naiknya itu nggak langsung loncat ke atas. Naik dulu ke masih moduti. Seleranya udah masih moduti nih. Nanti di atas masih moduti itu ada yang... Dia naik ke coach. Nanti dari coach, nanti dia naik ke Taufatoria Viragamo misalnya. Tapi yang jelas dia menjadi jembatan. Nah, ini yang kategori bridge itu adalah seperti masih moduti yang harganya... Ya, masih belum sampai 5 juta gitu. Tapi di antara lebih tinggi daripada yang mesh, yang lebih banyak. Dan sebelum ke high-end. Kurang lebih gitu. Sebetulnya, untuk piramida ini, setiap ahli punya kategorisasinya sendiri. Seperti misalnya kalau kita di Jakarta, katakanlah ya, kita bisa bikin piramida sendiri. Itu kan yang dibuat adalah piramida untuk global brand gitu ya. Bisa saja kita membuat piramida yang memang untuk lokal brand. Lokal brand ini sebetulnya lebih kompleks. Lebih kompleks. Karena kalau kita membuat satu kriteria, kadang-kadang salah satu item kriteria yang ada di level atas juga muncul di level bawah. Tapi untuk hal lain, misalnya dia tidak punya. Harganya bisa sama, tapi bahannya bisa sangat berbeda. Atau harganya berbeda, tapi bahannya bisa sama. Seperti di Indonesia itu kan banyak pakaian yang dijual relatif murah gitu. Dibandingkan dengan, kalau katakanlah kualitas ya. Kualitas Zara misalnya dengan pakaian yang dibuat secara serius oleh lokal brand, itu bisa, harganya bisa lebih murah. Karena secara brand kan lebih terkenal Zara misalnya daripada brand lokal. Orang lebih melihat brand Zara daripada brand lokal. Padahal walaupun secara kualitas lebih bagus. Tapi ada juga yang terlalu ketinggian. Nah ini yang jadi satu masalah juga. Bagaimana kita menempatkan harga yang tepat untuk pasar lokal. Karakter pasar lokal di Indonesia kan berbeda. Apakah kita akan mengikuti value brand kita secara seutuhnya atau tidak? Itu juga sangat disesuaikan dengan pasar fashion yang ada di Indonesia. Apakah kita akan membuat, lebih baik membuat second line-nya misalnya, atau membuat middle-nya dibandingkan yang atas? Kemarin kan ketika kita bahas dengan Nabila itu ada yang bagaimana dari runway diterjemahkan ke yang mid-nya, ke menengahnya. Apakah dengan cara seperti itu, itu sangat tergantung juga pasarnya. Daya serap pasarnya seperti apa. Di Jakarta dengan luar Jakarta pasti akan berbeda mid-nya. Mungkin mudah-mudahan cukup bisa menjawab. Ya cukup, cukup. Ya mungkin aku tuh ada pertanyaan soal SDG Goals. Ya. SDG Goals, sebentar, 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 sebentar. Kan SDG Goals itu kan kalau nggak salah ada 17 ya? 17 atau 16 ya? 17. Ya, 17 ya. Jadi, ambil nak. Jadi tuh saya bikin semacam, kan ada 17 kira-kira di New Mosa itu. Di usaha saya tuh sudah, poin mana aja yang sudah kita sesuaikan. Nah, itu tadi Mas Gani bilang perlu sertifikasi gitu ya? Betul. Kalau untuk perdagangan global, itu akan lebih bagus lagi kalau kita sertifikasi ke B Corp. Biasanya untuk standar fashion itu B Corp. Nanti bisa diakses di website-nya B Corp. Corp itu ada beberapa kriteria yang harus diisi. Kita bisa apply. Karena kalau dengan label itu, untuk orang-orang yang lebih mengerti soal sustainable, itu sebuah jaminan. Jaminan bahwa brandnya bukan cuma climb, tapi juga sudah disertifikasi. Kalau jual-jual itu kan sustainable-nya harus ada sertifikasinya, sustainable-nya di mana, gitu. Sustainable itu kan masuk di kategori nomor 7, kalau nggak salah. Kalau sustainable development goals itu kan agak no poverty, apa-apa, banyak gitu. Itu juga harus punya sertifikasi. Betul. Nanti kalau di B Corp, itu ada kriterianya, mereka punya standarisasi aspek mana saja yang harus dipenuhi, nanti bisa dicek. Biasanya kalau SDGs itu kan antar satu bidang terkait ya. Misalnya sustainable bisa bicara di industri, bisa bicara di soal manusianya, gitu. Nah, kalau untuk di beberapa lembaga yang men-sertifikasi untuk sustainable, itu mereka punya kriteria. Ada yang kriterianya sustainable berdasarkan produknya saja, ada yang juga termasuk dengan fair trade-nya, terus kemudian dengan labernya, gitu. Itu B Corp itu global ya? Global, ya. Kalau di Indonesia sendiri ada nggak yang luar sertifikasi? Di Indonesia, setahu saya untuk sertifikasi, saya belum tahu kalau untuk Indonesia ya, untuk level Indonesia. Tapi biasanya kalau B Corp itu untuk perdagangan global, jadi mereka untuk memang secara global, yang lebih dikenal. Kalau untuk Indonesia, saya mesti cek lagi apakah ada lembaga sertifikasi untuk sustainable, untuk spesifik untuk Indonesia ya. Terima kasih, Mas Ghani. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih, Mbak Anindya. Benar-benar terjawab. Dan kita beralih ke penanya berikutnya. Ini dari Mbak Mary Ramadhani. Permintaannya mau langsung lewat audio. Oke, saya buka an-mute dulu. Oke, selamat siang, Mbak Mary Ramadhani. Ya, selamat siang, Mas Giong, Mas Sadikin Ghani. Ya, saya Mary. Langsung saja ya, pertanyaan saya. Silahkan, ya. Ya, menarik sekali yang dibahas oleh Mas Sadikin. Ya, saya ini punya brand, dan saya juga sekaligus sebagai akademisi ya, dosen pemasaran. Nah, untuk brand saya sendiri, pakaian gamis, gamis syarii. Dan awal-awal saya menerikan brand ini memang untuk semua level, Mas. Semua level, tapi beberapa tahun terakhir saya coba ke level menengah atas. Jadi, merubah semua bahan baku, kualitas jahitan, dan sebagainya. Ya, jadi kebanyakan konsumen saya tahu kalau brand saya ini yang harganya lumayan mahal ya, menengah ke atas. Kemudian, saya coba lagi buat gamis yang harganya lebih murah ya, untuk kalangan menengah bawah. Karena memang target saya, semua kalangan itu bisa memakai produk saya. Tetapi, ketika saya membuat yang harga-harganya lebih murah, ya, misalkan di bawah 300 ribu katakanlah ya, ternyata respon pasar kurang bagus. Tidak sebagus penjualan ketika saya menjual harganya lebih tinggi. Nah, di sini saya bingung. Padahal saya ingin menjangkau semua level ya. Ada yang bilang, teman saya, coba kalau misalkan mau jual, jual tinggi sekalian atau murah sekalian. Jangan tengah-tengah. Seperti itu. Gimana nih tanggapan Mas Sedikin? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Meri. Oke, ini menarik. Malah justru... Saya tidak bisa mencoba untuk memberikan kerangka untuk mengetahui kenapa itu terjadi, gitu ya. Pertama, bahwa memang ada satu pendapat yang mengatakan, kayak misalnya di Jakarta, ya, dalam satu kasus mungkin bisa tepat. Selain bisa tidak tepat. Isunya adalah, sebetulnya bukan murah atau mahal, tapi isunya adalah harga itu apakah cocok dengan segmen pelanggan kita. Nah, kalau ternyata Rp300.000, dilempar ke yang orang, ke segmen pelanggan yang biasa membeli di atas Rp300.000. Dengan pertimbangan tertentu, entah itu bisa di bahannya mungkin, atau di stylenya, bisa mereka, walaupun murah, mereka tidak mau beli. Karena tidak sesuai dengan preferensi nilai mereka. Karena itu, ketika ditawar yang lebih murah, tidak beli. Nah, kalau kita sempat di beberapa selebritis, dan seterusnya, nah mungkin yang ditawarkan oleh Mbak Miri itu bukan seksuali murah, punya rujukan tertentu tentang baju yang mereka cocok untuk mereka. Tidak peduli apakah harganya lebih tinggi atau tidak. Yang buat mereka, harga di atas Rp300.000 pun mereka beli. Sementara kalau ditawarkan dengan baju yang di bawah itu, tapi menurut mereka, misalnya, entah itu tidak akan membeli. Saya coba dicek kembali, apakah harga yang Rp300.000 itu memang menjangkau segmen pelanggan yang daya belinya Rp300.000, atau justru lempar Rp300.000 itu ke mereka yang daya belinya jauh lebih dari itu. Jadi bisa saja tiba-tiba. Tidak akan dibuat. Halo Mas, kayaknya suaranya putus-putus Mas. Halo Mas Adikin. Halo, ini jaringan dari saya atau Mas Adikin ya? Bapak-Ibu yang lain masih kedengeran suara saya? Oh, berarti suara Mas ini jaringan Mas Adikin ya? Oke, sepertinya hilang. Ya, mungkin sementara kita menunggu Mas Adikin masuk kembali. Nah, ini sudah masuk. Ya, di Anmir dulu Mas. Oke, silahkan Mas. Tadi hilang. Oke, sorry. Koneksinya tidak sebaik di Jakarta. Oke, silahkan lanjutkan Mas. Sampai mana tadi ya? Oke. Tadi sampai ini, kayaknya soalnya putus-putus tadi Mas. Mungkin bisa diulangkan. Oke, saya ulang ya. Oke. Jadi, untuk menangani permasalahan, kenapa dikasih harga murah justru tidak minat pembeli menurun, tapi justru diberi harga tinggi, malah dibeli. Nah, yang bisa saya rekomendasikan adalah coba dicek kembali apakah barang yang ditawarkan dengan harga yang lebih rendah itu memang sesuai dengan segmennya atau tidak. Karena kalau misalnya segmennya di atas harga itu, mereka tentu akan mempertimbangkan untuk membeli bahan yang lebih murah. Nah, bisa saja pertimbangannya mungkin karena preferensi nilainya berbeda dengan produk yang ditawarkan, atau mereka punya tingkat kepuasan yang berbeda. Nah, segmen pelanggan seperti ini berarti dia tidak mempersoat pertimbangan utama dia membeli produk bukan karena murah atau mahalnya, tapi produk yang memang sesuai dengan harapan mereka. Nah, itu jadi Mbak Meri dicek lagi nih, yang 300 ribu ini profilnya seperti apa. Jadi dicek lagi, jangan-jangan misalnya kita salah-salah menawarkan. Kalau kita menawarkan yang lebih murah ke orang yang biasa memberi barang yang lebih mahal, tentu tidak akan langsung diambil. Tapi sebaliknya, kalau misalnya segmennya memang kelas segmen murah-meriah, dikasih murah pasti akan mau membeli barang itu. Jadi, untuk menjawab kenapa bisa begitu, tolong dicek kembali segmen pelanggannya. Karena orang yang biasa membeli gini, contoh lah, contoh kasus ya. Misalnya kita membeli satu cangkir kopi itu di tempat kopi yang enak, itu harganya 40 ribu. Ketika ada yang menawarkan 10 ribu, kita menjadi berpikir kan, ini kopi beneran apa enggak. Apakah kopinya kopi, nah itu kan seperti itu. Dan 10 ribu belum tentu mau dibeli orang yang biasa beli kopi 40 ribu, satu cangkirnya. Karena mungkin ada entah itu kecurigaan, atau mungkin itu murah, tapi tidak sesuai dengan selera saya. Nah, yang harus dicek adalah selera pelanggannya seperti apa. Dan menurut saya menariknya adalah, kalau segmen pelanggannya tidak mau membeli barang yang murah, bisa dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah memang kita salah menembak segmen pelanggan. Atau yang kedua, karena segmen pelanggannya memang keputusan membelinya bukan didasarkan pada barang mahal atau murahnya. Yang penting sesuai dengan harapan mereka. Kurang lebih begitu. Ya, oke. Mudah-mudahan Mbak Mary cukup terjawab ya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya, ini dari Mbak Sinta. Pertanyaannya adalah, apakah pemilik fashion brand yang sudah memiliki target pasar tertentu, misal untuk kelas bawah, memungkinkan untuk mengubah dengan drastis target pasar mereka menjadi kelas menengah? Atau sebaiknya membuka brand baru dengan model bisnis yang berbeda? Selamat, Mas. Oke, berarti pertanyaannya adalah bagaimana memperluas, satu memperluas dengan meningkatkan segmen. Itu bisa. Itu sangat bisa. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah harus ganti brand? Ada dua cara yang biasa dilakukan orang. Pertama adalah membuat brand baru, walaupun menurut saya ini agak jarang ya. yang lebih banyak itu adalah membuat dua level produk yang berbeda. Jadi ada yang satu kelas premium, ada yang satu kelas, apa ya, kelas lebih murahnya gitu ya. Kelas yang lebih, kalau saya menggunakan istilah di piramida tadi itu, itu yang value market. Apakah kita mau, apa, kalau awalnya misalnya kita value market, yang pakaian-pakaian untuk menengah ke bawah yang murah, bisa saja brandnya tetap sama, tapi dia membuat satu kategori produk yang levelnya lebih tinggi. Misalnya menggunakan istilah premium. Beberapa brand menggunakan cara seperti itu, jadi dia tidak membangun brand yang baru, tapi dia membuat produk yang memang segmennya berbeda dengan produk yang awal. Biasanya menggunakan istilah premium, dan seterusnya. Contohnya adalah Giordano. Giordano itu kan massal ya, value. merek Giordano. Mungkin kawan-kawan sudah tahu semula Giordano. Giordano itu ada yang produknya sekelas dengan Zara H&M, tapi dia membuat satu, untuk segmen pelanggan yang lebih tinggi, itu Giordano Ladies. Giordano Ladies. Itu harganya mahal. Itu harganya paling murah sejuta ke atas. Sementara kan kalau Giordano yang biasa, ya celana pendeknya aja paling 100 ribu, 150 ribu, gitu. Brandnya tetap sama, tapi segmen pelanggannya dia jadi punya dua. Menengah bawah sama menengah atas. Bahannya jauh banget. Bahannya jauh banget, walaupun brandnya sama, tokonya berbeda, yang Giordano Ladies itu, itu lebih eksklusif, bahannya beda, merchandisingnya lain, dibandingkan yang lebih masif. Jadi, kalau saya merekomendasikan, sebaiknya brandnya tetap sama. Atau kemudian, kalau mau, dievaluasi lagi brand yang sudah ada, daripada kita membuat dua brand yang dua-duanya harus dikelola, dan dua-duanya harus dibangun lagi, gitu ya. Lebih baik, membuat kategorisasi untuk kelas premiumnya. Untuk level menengah atas. Jadi, nanti punya dua segmen pelanggan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, mudah-mudahan Mbak Sinta terjawab pertanyaannya. Berarti memang secara khusus harus memahami lagi segmen pelanggan berarti ya, Mas. Nanti bisa lihat lagi Mbak Sinta, video waktu materi yang disampaikan oleh Mas Gani di segmen pelanggan bisa di-update di YouTube Semesco Indonesia. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Mbak Kartika Yulifa. Pertanyaannya, untuk enam tahap yang dijelaskan di awal tadi, ideali atau normali, berapa lama tahap ketiga dilakukan? Atau mungkin indikator apa yang harus dipenuhi bagi produsen untuk kredi masuk ke tahap selanjutnya? Oke, tahap tadi itu sebetulnya adalah tahap proses kita proses pembelajaran sebenarnya. Jadi, artinya saya mau mengajak kawan-kawan sebelum membuat satu strategi marketing, artinya kan di awal kita harus memahami dulu pasar fashion di Indonesia itu, katakanlah misalnya kita adalah, kita mau mengejar pasar fashion-nya nasional misalnya. Nah, sebelum kita merumuskan strategi marketing untuk pasar nasional, kita harus pahami dulu karakter pasar nasionalnya itu seperti apa. Nah, baru dari situ kita merumuskan strategi. Jadi, sebetulnya tahapan tadi adalah tahapan proses pembelajaran yang akan kita lalui di sesi berikutnya. Nah, pertanyaannya apakah berapa lama orang untuk memahami itu ya tergantung. Tapi yang jelas, sebelum kita merumuskan satu strategi marketing, yang pertama harus kita pahami adalah memetakkan dulu pasar fashion-nya seperti apa, dari situ baru kita bisa membuat satu rumusan strategi. Kemudian kita membuat, kalau strategi sudah dibuat, perencanaannya gimana sih untuk memasarkannya. Nanti kita akan bahas lagi. Nah, ini adalah sebetulnya tahap cara berpikir kita. Kan sering kita selalu, kalau saya melihat kecenderungan, saya sudah punya brand nih, kalau ditanya, persoalannya apa? Pemasaran. Oke, pemasarannya. Selama ini sudah membuat rencana pemasaran seperti apa? Belum. Nah, kan jadi problemnya, jadi masalahnya orang sering bikin, sering mengatakan bahwa dia punya masalah pemasaran, tapi ketika ditanya apa strategi pemasaran yang sudah dibuat, belum. Nah, berarti kita tidak punya masalah, karena kita belum mencoba memasarkan. Yang sering terjadi adalah, orang membuat produk, kemudian tidak membuat strategi, tidak melihat dulu petanya, tidak memperhatikan segmen pelanggan, kemudian kita jual. Itu kan, cara seperti itu, ya bisa saja berjalan, tapi mungkin kalau kita membuat satu perencanaan, akan menjadi lebih baik. Yang paling mudah gini, kalau kita membuat brand baru, tentu kita butuh orang mengenal brand kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya orang tahu keberadaan brand kita? Berarti kan kita harus menginformasikan keberadaan brand kita. Nah, pertanyaan bagaimana cara menginformasikannya? Oke, kita perhatikan. Kita bisa menggunakan banyak saluran. Katakanlah saluran online. Pertanyaannya kemudian, saluran online mana? Apakah saluran online yang berbayar atau tidak? Apakah kita menggunakan media sosial atau website? Apakah kita menggunakan jasa agensi untuk PR dan iklan atau tidak? Nah, itu kan semua harus dirumuskan di strategi. Artinya, kita merancang strategi juga harus disesuaikan dengan kapasitas kita. Apakah dananya mencukupi untuk itu? Jadi, sebetulnya, untuk memperkenalkan brand itu bisa gampang, bisa susah. Kalau kita punya jaringan cukup banyak, itu akan lebih mudah dari mulut ke mulut. Kalau di lingkungan kita. Dan biasanya kita melakukan, banyak orang melakukan itu dari mulut ke mulut. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah lingkungan kita ini memang segmen sesuai dengan segmen kita? Katakanlah misalnya, kalau saya punya brand yang high-end, saya agak kesulitan, karena teman-teman saya kebanyakan bukan pelanggan di level high-end. Tentu kita harus nyari teman yang levelnya high-end. Itu yang harus diperhatikan. Jadi, kembali ke pertanyaan, ini tahapannya berapa lama? Sebetulnya ini tahapan belajar yang akan kita lalui, yang harus dilakukan sebelum kita merumuskan satu strategi marketing, kemudian promosi, dan seterusnya. Mungkin itu bisa, apakah cukup menjawab, Mbak siapa tadi ya? Mbak Kartika. Gimana Mbak Kartika? Kalau enggak, boleh di-unmute. Saya coba unmute dulu, kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Iya, selamat siang, Mas Gani. Halo, siang-siang. Iya, tadi itu sebenarnya mungkin saya jadi sadar pas waktu Mas Gani jelasin, mungkin saya nanyainya kecepatan kali ya. Jadi, sebenarnya, maksudnya poin pertanyaan saya itu kan tadi ada enam tahap ya, Mas. Iya, iya. Kalau saya enggak salah ingat, yang tahap ketiga itu kan riset dan perencanaan. Iya. Nah, sama sih seperti yang Mas Gani jelasin tadi. Kadang ada orang mulai usaha atau mulai jualan, tapi yaudah mulai-mulai aja gitu, tanpa dia punya riset atau planning yang kuat gitu kan. Nah, itu yang mau saya tanyain tadi sebenarnya idealnya itu, setiap orang yang mau mulai usaha itu harus seberapa strong sih bagian perencanaannya dia itu. Kadang memang itu tidak bisa diukur dengan waktu ya. Jadi kan semua orang relatif ya speed kerjanya atau juga speed fokusnya gitu. Jadi, maksud saya itu ada indikator yang paling utama enggak yang harus dipenuhi sampai kita itu bisa yakin bahwa emang produk yang mau kita rilis ini bisa laku di pasaran. Kayak gitu. Mungkin poinnya lebih ke situ untuk yang part riset dan perencanaannya. Terima kasih, Mas. Oke. Nah, riset dan perencanaan itu sebetulnya, ini kan kalau, oke, saya bicara yang ideal dulu ya. Kalau kita bicara ideal, dalam arti ideal itu, orang yang membangun bisnis, yang memang bisnis itu bukan untuk memenuhi kebutuhan subsisten. Artinya bukan untuk memenuhi kebutuhan harian. Bedanya dengan usaha mikro misalnya, jadi apa yang saya kemukakan ini akan sangat tidak aplikatif kalau untuk usaha mikro. Usaha mikro misalnya orang jualan baso. Orang jualan baso itu harus laku hari itu karena keuntungannya untuk makan hari itu. Nah, kalau kita bisnis di fashion, tentu tidak seperti itu. Artinya, bisnis kita berjalan bukan untuk memenuhi kebutuhan harian. Jadi kebutuhan harian itu sudah selesai lah. Atau bukan di wilayah untuk mencari kebutuhan harian lewat bisnis fashion. Nah, itu yang ke satu. Terus yang kedua, apakah soal perencanaan untuk strategi seberapa kuat? Nah, sebetulnya ada dua cara. Kalau ada orang yang memulai bisnis dengan merencanakan semuanya sendiri, ada orang yang dia paham itu, tapi yang mengerjakan bukan dia. Nah, yang mau saya sampaikan di sini sebetulnya, entah itu perencanaan, entah itu riset, tidak selalu harus dikerjakan oleh kita sendiri, tapi kita menjadi tahu langkah apa yang harus dilakukan kalau kita mau membangun atau mau membuat rencana pemasaran yang lebih baik. Artinya, kalaupun kita tidak mengerjakannya sendiri, tapi kita tahu apa yang harus dilakukan, katakanlah oleh seorang marketer atau PR atau staff kita yang mengerjakan itu, perencanaan, atau misalnya kita mau, kalau kita mau minta bantuan satu agency untuk membuat rencana pemasaran, paling tidak kita tahu hal-hal apa saja yang harus disampaikan pada mereka, batasan-batasan yang harus disampaikan pada mereka, kemudian tujuan, target, dan seterusnya kita menjadi tahu. Nah, tidak semua orang bisa melakukan itu, karena tergantung juga seberapa, karena orang punya kekuatan, ada yang misalnya kekuatan, dia lebih kekuatan di aspek kreatifitasnya. Tentu yang menangani soal perencanaan untuk marketing, untuk branding, dan seterusnya, itu tidak bisa dilakukan oleh dia, tapi harus ditangani oleh orang yang khusus memang mengerjakan itu. Nah, menurut saya, soal seberapa kuat sangat tergantung dari individu, tapi sebetulnya ini bukan hal yang susah untuk dipahami. Tantangannya sebetulnya bukan di tingkat kesukarannya, tapi di tingkat ketelatenannya untuk melangkah tahap demi tahap, tidak langsung loncat. Jadi, kalau bisnis kan enggak bisa. Saya mengeluarkan modal segini, besok hari sudah untung, enggak bisa. Kita justru harus memprediksi, dalam sekian waktu, kita tidak untung. Nah, supaya kemudian setelah sekian waktu tidak untung, kapan untungnya? Itulah yang harus direncanakan. Sehingga kita tahu kapan kita akan mencapai untung, kapan tidak. Enggak bisa, apalagi di fashion dengan tingkat persaingan yang tinggi, dengan kompleksitas bisnis yang juga cukup kompleks. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah, sebagai pebisnis kita harus tahu step itu, apakah kita yang melakukan atau tidak, itu bisa ya, bisa tidak. Bisa kita menyerahkannya pada orang yang memang lebih mengerti itu, tapi yang jelas kita sudah tahu. Kalau kita mau mempekerjakan orang, atau kita mau meminta bantuan konsultan, hal-hal apa saja yang harus saya siapkan, supaya apa yang kita minta itu menjadi lebih jelas. Kurang lebih itu. Ada yang memang orang bisa melakukannya sendiri. Karena happy. Kalau saya sih senang melakukannya sendiri, karena itu menyenangkan. Tapi buat orang mungkin untuk kepraksisan, bisa minta orang. Artinya, setiap desainer, katakanlah, ini contoh lain. Setiap desainer itu, sebaiknya bisa menjahit. Walaupun dalam praktiknya dia tidak menjadi penjahit, tapi dia bisa mengarahkan penjahit. Kurang lebih gitu. Nah, yang saya sampaikan ini adalah sebagai rambu-rambu untuk itu. Supaya kita bisa mengarahkan orang. Kalau misalnya beban pekerjaan itu tidak kita kerjakan, tapi diserahkan pada orang lain. Dalam riset dan perencanaan misalnya. Kurang lebih itu. Mudah-mudahan menjawab, Mbak Kartika. Mudah-mudahan kejawab ya, Mbak Kartika. Nah, terkait dengan perencanaan ya, Mas. Sebelum saya beralih, ini sudah ada raise hand juga dari Mbak Sila, dan juga masih ada pertanyaan. Terkait dengan perencanaan. Nah, bagaimana menurut pandangan Mas Gani, seketika satu brand, satu brand baru muncul, nah, mereka lebih identik. Sekarang kan rata-rata brand-brand itu lebih identik untuk ikut pameran, ketimbang dia harus memperhatikan untuk memajukan atau memasarkan brandnya di kalangan apakah itu online, secara online, ataupun offline. Nah, sedangkan perencanaan dia untuk ikut ke pameran itu, sebenarnya dengan target adalah penjualan, terutama. Nah, tapi setelah di lapangan tidak sesuai dengan keinginan. Sedangkan malah kadang bisa dikatakan tekor, bayar tanpa pameran 30 juta, tapi untuk penjualan hanya sekitar 10 juta. Nah, menurut Mas Gani, kira-kira untuk persoalan pemasaran ini, apakah ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting sekali untuk ikut di dalam pameran tersebut, atau ada target market yang lain, kira-kira untuk para brand-brand pemula ini, Mas? Oke. Nah, kalau kita bicara, oke, ini biar terkait dengan apa yang sudah saya bahas dua minggu lalu kurang lebih, soal saluran. Kalau kita di model bisnis kan ada yang namanya, ada value proposition, ada saluran. Nah, event ini adalah salah satu saluran yang bisa digunakan untuk pemasaran, untuk memperkenalkan brand kita ke publik secara offline. Nah, yang harus diperhatikan adalah, kalau kita sudah punya brand, dan kita tahu brand kita seperti apa, maka yang harus diperhatikan, apakah event yang akan kita ikuti itu sudah sesuai enggak dengan brand kita. Itu satu. Kenapa? Karena kalau tidak sesuai, nanti yang datang juga bukan segmen pelanggan kita. Jadinya tekor, gitu ya. Kalau menurut pebisnis lain, wah, ini kan banyak tuh. Kalau kita ngumpul nih, gosip sambil ngopi, wah, mustinya ikut tuh event ini. Karena si Ono, uh, omsetnya segini, out of stock, gitu. Barangnya habis. Betul untuk kasus itu. Tapi coba tanya lagi, emang barangnya kelas apa? Kalau yang ternyata barang yang dijualnya adalah kelas 100 ribuan, kemudian laku keras, berarti memang cocok. Nah, kalau brand kita harganya 500 ribu ke atas, tentu tidak akan seberhasil mereka yang menjual barang 100 ribuan. Event-nya juga beda. Contoh, kalau kita bikin event, di plaza festival, misalnya, saya jamin akan berat, gitu, untuk harga baju yang 500 ribu ke atas. Misalnya bazar, gitu ya. Jadi yang harus perhatikan adalah, apakah bazar itu sesuai dengan DNA, istilahnya DNA brand kita, sehingga nanti pelanggannya juga sesuai, yang datang, daya belinya juga kuat. Nanti kalau segmennya beda, nanti orang yang datang situ, ih, mahal-mahal. Ya, mahal menurut segmen pelanggan yang memang di bawah, gitu. Tapi untuk pelanggan yang atas mungkin enggak mahal, gitu. Mereka bisa membeli. Itu yang harus diperhatikan. juga event itu hanya salah satu saluran. Jadi harus diperhatikan lagi adalah, jangan mengandalkan cuma dari event. Saya dengar cerita, ada banyak brand yang dari event ke event. Cukup, kalau dari sisi penjualan, cukup berhasil. Pertanyaannya, kalau kita membangun brand, apakah hanya dari sisi penjualan? Kan enggak. Enggak cuma jadi bikin 10 baju, laku 10, gitu. Enggak. Kalau sebuah brand, enggak cuma sampai di situ. Bagaimana kita membuat, kalau kita sempat menyinggung, keberhasilan sebuah branding adalah meningkatkan jumlah pembeli dan meningkatkan, bukan hanya meningkatkan jumlah pembeli, tapi juga meningkatkan barang yang dibeli dan harga. Kalau di awal brand kita jual baju 100 ribu dengan ongkos produksinya 100 ribu, dijual 150 ribu, mungkin di awal oke. Tapi kalau sebuah brand yang dikatakan brandingnya berhasil, kita membuat baju dengan ongkos produksi 100 ribu, tapi bisa jual sejuta, gitu. Itu yang sebuah brand keberhasilan. Karena yang dilihat bukan cuma sekedar produknya, tapi image dari brandnya. Orang mau beli dengan harga yang lebih tinggi. Itu keberhasilan sebuah brand. Nah, event ini hanya salah satu saluran, jadi sebaiknya jangan hanya menggunakan salah satu saluran untuk memperluas pelanggan kita. Nah, apalagi di kondisi sekarang ya, agak berat untuk event. Dan jangan semua event diikuti, nanti malah capek fisik, capek tenaga, yang itu kita nggak pernah hitung. Kan harusnya dihitung tuh. Berapa energi yang saya habiskan, itu harus dihitung. Kadang-kadang pebisnis kita lupa, nggak dihitung. Tenaga yang kita keluarkan, ngangkat barang itu, loading barang itu nggak dihitung. Harusnya dihitung. Harusnya dihitung. Apakah itu sepadan dengan tingkat kecapean kita, kelelahan kita. Kalau misalnya kita bisa membuat satu tempat untuk pemasaran yang lebih tidak melelahkan, sehingga energi kita bisa dialokasikan untuk keperluan yang lain, misalnya, itu kan akan lebih bagus. efisiensi. Oke. Di sesi sebelumnya kan, kita ada better, ada faster, ada lebih cepat, adu cepat, adu murah, sama adu better, faster, sama adu murah, sama satu lagi apa sih, kok saya lupa sendiri ya. Nah, itu yang harus pertimbangkan. Jadi, harus adu cepat, adu murah, adu lebih baik. Itu yang harus pertimbangkan. Event hanya salah satu. Ada banyak saluran. Dan jangan menggantungkan hidup bisnis kita ke event. Kalang kabut begitu ada COVID. Oke, Mas. Persoalan brand dan segmen pasar. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Carmilla. Mbak Carmilla ini memiliki dua brand. Yang satu adalah brand dengan modis, dan yang saya tahu lagi adalah brandnya dengan batik profesional. Sedangkan segmen keduanya, pasar, segmen pasarnya kurang lebih sama. Nah, apakah Mbak Carmilla ini perlu untuk menjadikan satu brand saja atau tetap dua brand? Yang satu modis. Yang satu lagi, batik profesional. Apakah satu brand atau dua? Oke. Nah, yang mau saya tanya adalah, apakah value yang mau ditawarkannya sama? Karena kalau satu brand kan harus punya value. Apakah value yang di modis sama dengan yang di batik? Sebetulnya bisa saja brandnya satu, tapi dia punya beberapa kategori produk. contoh misalnya, kalau kita melihat brand-brand Itali, itu mereka memproduksi, Cavalli misalnya, dia bikin baju sampai ke bantal, sarung bantal. Tapi, benang merahnya ada. Kalau kita melihat bajunya si Cavalli, yang selalu menggunakan binatang, gambar-gambar binatang, itu begitu kita lihat spray tempat tidurnya, spray kasurnya dia, kemudian lap tangan, kemudian bantal, itu pasti ada benang merahnya. Oh, ini Cavalli. Ini Cavalli. Nah, pertanyaannya kalau brandnya satu, sebaiknya itu saling, setiap produk yang keluar itu ada benang merahnya yang mencerminkan bahwa itu adalah brandnya satu. Tidak yang satu ke timur, yang satu ke barat. tapi harus ada yang mengkoneksikan, walaupun produknya berbeda. Nah, sekarang tinggal dipertimbangkan. Kalau misalnya ternyata terlalu jauh, kita bisa membuat dua brand. Kalau ternyata masih bisa dikoneksikan antara kategori produk yang berbeda, itu akan lebih bagus lagi kalau satu brand. Tapi yang jelas, harus mencerminkan si identitas brandnya, sehingga orang mau lihat produk modus wear, mau lihat batiknya, wah, ini brandnya sama. Sehingga orang mengingat sebagai sebuah brand. Mungkin itu. Oke, Mas. Benar-benar Mbak Carmilla cukup terjawab ya. Dan sekarang saya akan beralih ke Mbak Sila Butik. Ini dari tadi sudah raise hand. Saya unmute dulu. Oke. Sebentar. Mbak Sila, ya. Ya, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya berterima kasih sebelumnya buat Mas Ongki, karena usulan saya yang tempo dulu tentang katalog produk sudah direspon oleh Smesko. Jadi memang kalau kita bicara di publik area gini, langsung direspon ya, Mas, daripada... Jadi, terus saya boleh usul lagi, Mas Ongki. Ini kan kita mau hari UMKM nasional ya. Saya belum lihat tetap gemkitannya ya di Smesko apa karena saya tidak dihubungi atau bagaimana. Saya punya usul. Setiap event tahunan hari UMKM itu tolonglah bikin misalnya lomba desain batik berlogo UMKM atau lomba apalah-apalah gitu ya untuk bikin rame gitu. Jadi, peserta-peserta vendor atau produk-produk yang terdisplay di sana jadi bergairah gitu. Jadi, pandemi bukan halangan untuk berkreasi ya. Kita sepakat gitu. Dan apalagi ini hari UMKM nasional harinya kita semua. Itu saran aja, Mas Ongki ya. Semoga direspon lagi. Kita tampung dulu sarannya dan nanti akan kita coba sampaikan. Karena bagaimanapun juga di tahun 2020 ini memang kita sengaja untuk menghilangkan event sementara karena memang kita fokus adalah untuk bantuan COVID. Namun, tidak tertutup kemungkinan usulan basila nanti akan kita tampung. Nah, Mas Adikin juga dengar ini nanti Mas Adikin selagu tenaga ahli kita di Smashco juga nanti akan sampaikan juga kepada Direktur Utama tentunya untuk program-program event yang kita coba bangun kembali. untuk Mas Adikin saya terima kasih sudah dikasih bimbingan masukkan dan sudah saya terapkan Mas. Alhamdulillah berefek begitu. Jadi memang kalau saran dari ekspert itu dan dari guru itu berkah manfaat. Insya Allah saya lanjutkan terus. saya mau cerita sedikit Mas Adikin untuk kelas premium kelas menengah atas saya menerapkan pertama itu adalah limited edition produknya. Kemudian bahan baku yang dipilih juga ramah lingkungan zero waste jadi at the end memang itu diterima oleh kalangan premium maupun middle up. Masalahnya ada beberapa di awal-awal itu mereka tidak masalah dengan harga tapi belakangan ada beberapa yang mulai nawar. Jadi kebiasaan menawar ini ternyata hobi di kelangan masyarakat Indonesia ya. Kalau beli ke UMKM itu hobinya nawar. Tapi kalau beli produk branded di mall atau di galeri yang sudah yahud itu tidak pernah nawar malah bangga. Yang riskan itu adalah terkadang walaupun mereka kelas premium atau menengah atas itu tidak bisa membedakan mana yang betul-betul berarti tulis dan mana yang semi gitu. Nah ini tugas gitu tugas saya tugas kita semua. Masalahnya dengan mengedukasi itu butuh waktu butuh touch personal juga gitu. Nah pertanyaan saya gini Mas Sadikin kenapa ya kalau dalam topik kita ini kan bagaimana kita menyiapkan strategi market sebelum produk kita di launching. Masalahnya adalah market kita walaupun itu sudah katanya dia daya belinya bagus tapi kesedarannya untuk bela dan beli produk UMKM atau bangga dengan buatan Indonesia itu baru slogan hanya segelintir saja gitu yang betul-betul dia tidak hanya slogan contohnya Mas Sadikin gitu kan Mas Ongki contohnya teman-teman yang ada disini insyaallah nah ini kesalahan dimana ya Mas apa kita gitu yang kurang kurang pandai gitu mensiasati strategi atau memang ini problem kita semua di Indonesia makasih Mas Sadikin makasih Mas Ongki Assalamualaikum Waalaikumsalam ini menarik pertanyaannya menarik pertanyaannya kenapa orang cenderung tidak menghargai produk UMKM orang kalau beli baju mahal yang tanpa embel-embel UKM kok diam-diam aja enggak nawar nah ini apakah ini problem kita ini problem Indonesia problem soal persepsi makanya saya cenderung menggunakan istilah bisnis fashion aja enggak pakai istilah UKM enggak pakai istilah UMKM cenderung oke kalau pun mau usaha kecil bisnis fashion usaha kecil kenapa karena persepsi soal UKM ini udah udah ngawur ngawurnya kenapa orang cenderung menganggap bahwa UKM itu adalah produk kelas dua produk kerajinan kelas dua yang lebih didasari oleh semangat belas kasihan bukan menghargai sebuah inisiatif dan inovasi nah jadinya orang cenderung menganggap masa produk UKM harganya mahal kan isunya bukan soal datangnya dari mana kalau memang harga produknya bagus ya dia harus dihargai dengan baik juga nah ini yang menurut saya memang harus diubah soal cara berpikir kita menerjemahkan atau mempersepsikan soal UKM UKM itu tidak murah loh kalau kita lihat dari modalnya kan minimal dari 50 juta sampai 500 juta kalau tidak salah itu masuk kategori usaha kecil usaha menengah lebih besar lagi tapi persepsi orang UKM itu adalah orang-orang yang membuat sesuatu yang butuh bantuan jadi orang lebih mempersepsikan UMKM itu adalah bagaimana membantu mengentaskan kemiskinan belilah mereka jadi ayo beli produk UKM biar ekonomi berkembang betul bahwa tapi kita membelinya itu bukan karena belas kasihan tapi kita mengapresiasi sesuatu nah karena istilah UMKM ini sudah banyak dipersepsi dengan tidak bagus menurut saya saya cenderung menggunakannya istilah bisnis fashion dia mau usahanya kecil mau usahanya menengah mau usahanya besar bisnis fashion karena kalau begitu ada kata-kata UKM orang menjadi underestimate orang menjadi merendahkan masa produk UKM harganya segini yang benar aja nah itu bukan cuma konsumen bahkan pejabat kita pun berpikirnya seperti itu gak boleh harga UKM misalnya harganya 10 juta itu loh itu yang yang menurut saya harus diluruskan jadi ini problem makanya yang menurut saya bagaimana cara menghilangkan problem ini adalah kalau misalnya kawan-kawan adalah bisnis batik jelaskanlah bahwa saya adalah pengusaha batik saya adalah pengusaha fashion dan ini produk saya actionnya itu jadi jangan saya kan UKM berilah produk UKM berilah produk saya ini adalah karya saya itu yang harus jadi rasa percaya dirinya pun harus dinaikkan kan saya sering nih berhadapan dengan orang ya malum mas soalnya saya kan UKM eh gak gitu gitu loh tunjukkan bahwa saya pebisnis gitu saya adalah pengusaha cuma usahanya masih kecil bukan dan itu bukan berarti harus diremehkan gitu ya karena saya lebih suka menggunakan istilah dan sialnya lagi banyak juga aparat pemerintah kita merendahkan itu gitu loh memposisikan itu di bawah bahkan para pejabat menteri menganggap ini orang-orang yang butuh disuapin gitu loh kan enggak mereka sudah survive kok 97% ekonomi inisial oleh UMKM nah itu yang harus dipersepsikan jadi ini kalau tadi pertanyaannya masalah siapa masalah pemerintah masalah rakyat itu semuanya harus benerin cara mikirnya mbak itu yang harus benerin jadi otaknya harus benerin nah kita nih yang ngurusnya juga masih mikirnya kacau gitu loh gimana memecahkannya mari kita tunjukkan bahwa kita bisa membuat sesuatu yang bagus bahwa kita adalah pengusaha fashion yang layak dihargai kurang lebih itu ya mudah-mudahan terjawab mbak Sila saya paling menambahkan aja ya paling memang mindset itu tadi ya mas ya karena mindset plus 6-2 ini loh sebenarnya bukan warga Indonesia saja yang hobi untuk membeli produk UKM ini untuk negosiasi tapi orang luar pun apalagi maaf-maaf ya tetangga kita sendiri ya kalau sudah berjualan belanja di Indonesia ya pasti akan nego tidak ada bahasa tidak nego nah kembali lagi kepada kita mindset kita produk kita ini adalah premium atau tidak ya kembali kepada diri kita sendiri sebenarnya sih karena jangan disebut brand-brand ternama itu adalah produk yang memang premium semua malah itu adalah rata-rata produk UKM juga ya mas ya yang di rebranding ulang ya iya hasil dari produk UKM yang dibikin brandnya memang bagus gitu nah sekarang memang bagaimana UMKM Indonesia ini mindsetnya produk kita itu itu memang benar-benar bagus dan handmade dan itu bagaimana memunculkan ya mas ya jangan hanya berharap dari pemerintah selalu untuk membantu dan membantu sekarang ayo UMKM ini bangkit dan tunjukkan bahasanya produk ini bukan produk yang harus dinego kalau ini yang masuk ke dalam saya jadi agak alergi menyebut UKM karena orang suka salah persepsi gitu ya kalau kita bicara soal small business atau bisnis kecil menengah itu sebetulnya kalau kita kan Indonesia sering bangga tuh bahwa ekonomi Indonesia 97% digerakkan oleh ekonomi usaha kecil dan menengah halo negara-negara Eropa pun sama negara-negara Eropa pun dihidupkan oleh usaha kecil menengah bukan usaha besar gitu nah yang harus kita banggakan adalah sebetulnya kalau saya sih banyak usaha kecil dan mereka memberi kontribusi pada ekonomi Indonesia akan saya hargai tapi akan lebih bagus lagi kalau saya jadi pejabat pemerintah adalah bagaimana supaya mereka yang tadinya usaha kecil naik ke usaha menengah yang usaha menengah naik ke usaha besar gitu loh jangan UKM ini dipelihara dipelihara untuk dinaikkan bukan dipelihara untuk dijaga eksistensinya nggak maju gitu loh tapi bagaimana cara menaikkan nah pertanyaannya UKM harus naik kelas nah ada problem lagi banyak orang nggak tahu apa yang mesti dinaikkan kelasnya banyak juga pejabat pemerintah yang cuma ngomong kemasannya yang harus dibenerin ya nggak sesederhana itu bapak gitu ada banyak yang harus dibenerin bukan soal kemasan tapi soal mindset soal produksi dan itu itu harus selaras gitu jadi saya sih percaya pada kawan-kawan pengusaha pasien ini punya percaya diri punya cara untuk mencari celah mencari jalan untuk terus mengembangkan usaha dan menurut saya salah satu caranya untuk mengubah soal persepsi yang merendahkan UMKM itu adalah dengan menunjukkan bahwa produk kita memang layak untuk dibeli layak untuk dihargai bukan karena belas kasihan kan banyak nih sekarang UMKM dikasihani kok saya ngeliat yang bisnis fashion malah banyak omsetnya yang naik kok orang juga tidak bisa membedakan antara usaha mikro dengan usaha kecil bahkan pemerintah juga sering kali kebolak-balik antara usaha untuk subsisten dan usaha untuk akumulasi modal saya pikir kawan-kawan disini ini usahanya untuk akumulasi modal bukan lagi untuk subsisten kalau subsisten kan jualan hari ini untungnya dimakan hari ini kalau kawan-kawan fashion kan beda tidak seperti itu beda dengan penjual kaki lima atau sektor informal nah ini yang harus diluruskan saya jadi kesel soalnya karena banyak kekacauan di negara ini jadi saya sebel benar sekali kembali lagi kepada si UMKM ya jangan menganggap diri itu sebagai sesuatu hal yang dibawah sebenarnya kalau saya pribadi sih mas berpikiran UMKM itu adalah kategorinya kategori menengah kecil dan mikro gitu bukan sesuatu hal yang harus dikasihani gitu malah ya bisa dikatakan ekonomi Indonesia juga naiknya ya karena sebagian besar adalah berkat UMKM gitu jadi masalahnya masalahnya kalau krisis sering dipuji-puji begitu gak ada krisis gak dipeduliin itu yang kacau diri-krisis dipuji-puji ya kita kalau saya saya kan pengusaha kecil juga gue gak butuh dipuji tanpa lu gue jalan kok usaha gue gitu jadi dikembalikan lagi mindsetnya Mbak Sila kalau mindset kita beranggapan produk kita bagus dan baik ya jangan mau dianggap itu harus dikasihani gitu tunjukin aja Mbak tunjukin aja bahwa kita punya karya yang patut dihargai benar sekali oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya masih ada beberapa pertanyaan ini dari Mbak Carlina sebentar agree Mas Gani iya benar sekali kalau pameran ikut dari kementerian dan embel-embel UKM mereka pikir produknya kurang baik padahal kalau pameran di mall produk kita sayang costumer tanpa nawar agree with Mas Gani ini adalah mindset ya benar sekali dengan yang muncul lately adalah logo BBI nah bagaimana menyikapi hal ini Mas BBI itu bangga buatan Indonesia siapa yang bertanya oke logo BBI pertanyaannya adalah buatan Indonesia ini yang dimaksud buatan Indonesia ini adalah apa yang made in Indonesia Uniqlo juga saya punya baju Uniqlo made in Indonesia ini baju saya Uniqlo made in Indonesia apakah saya bangga kalau di level bahwa orang Indonesia mampu berbuat sesuatu saya bangga tapi pertanyaannya keuntungannya lari kemana ke Uniqlo bukan ke penjahit jadi bangga buatan Indonesia harus di clear-kan lagi karena ada banyak produk banyak brand luar itu buatan Indonesia nah yang mau kita tuju itu kan bukan brand luar yang uangnya lari keluar tapi yang menurut saya lebih penting lagi karena di era globalisasi ini kita gak bisa lagi made in mana nah brand Italia aja made innya China Apple made in China ini apa ini charger Apple mereknya tapi made in China gitu siapa yang harus bangga ya bangga ya Apple lah duitnya ke Apple gitu ya nah menurut saya yang harus diperhatikan adalah bukan slogan bangga buatan Indonesia tapi bagaimana mendorong para pelaku bisnis di Indonesia ini kualitasnya lebih meningkat dipermudah soal perizinannya diproteksi usahanya itu yang penting saya gak butuh slogan saya butuh action karena kalau kita cuma ngomong bangga buatan Indonesia tapi belinya ya buatan Indonesia tapi mereknya Uniqlo yang diuntungin ya Uniqlo gitu loh ya kelas kita kelas penjahit doang gitu loh pertanyaannya adalah Pak Presiden apakah memang mau nya seperti itu gitu kan enggak Pak Menteri apakah seperti itu yang dimaksud buatan Indonesia kan enggak buatan Indonesia itu kalau kita bicara buatan semua juga dibuat di Indonesia tapi apakah untungnya balik orang Indonesia itu kan enggak menurut saya adalah bukan slogan yang penting bangga atau enggak karena kita sudah abu-abu kalau melihat buatan Indonesia yang lebih penting adalah bagaimana kita lebih menghargai apa yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia apalagi menggunakan bahan lokal mengapresiasi mereka itu lebih penting lagi dan kalau di level pemerintah adalah bagaimana memberi jalan agar usaha mereka menjadi lebih lancar usaha mereka lebih berkembang diproteksi ya kan lucu kalau kita bangga buatan Indonesia tapi modal asing dibuka selebar-lebarnya gitu loh pieto gimana gitu ya itu ya tanggapan saya oke mas dan ini ada penanya terakhir ini range hand dari Mbak Eka saya buka dulu unmute-nya halo siang Mbak Eka halo siang maaf saya ini ya gak buka video saya ini saya setuju banget nih dengan statement Mas Gani ya bilang kalau menurut saya sih sebenarnya UKM kurang di harga itu sebenarnya bisa jadi karena ulah UKM itu sendiri ya dalam arti gak percaya diri terus tidak tidak total dia buat karya dengan alasan apa hanya sampingan atau ini hanya hobi atau apa itu saya saya gemes kalau ada yang ngomong kayak gitu karena begitu kita keluar dari rumah kita membuka meja setelahnya kita menjual barang itu berarti apa konsekuensi ya harus kita benar-benar bikin yang bagus siang istilahnya harus total gitu loh jangan banyak alasan lagi begitu kita udah berjualan gitu loh itu yang membuat jadi kadang-kadang seadanya yang dijual jadi orang agak memicinkan mata atau agak apa sih itu jualan apa sih kayak gitu loh itu yang yang saya lihat karena karena kesalahan kita sendiri sebenarnya terus juga kalau yang dari pemerintah itu juga kurang tuntas ya membantu membantu apa yang sebenarnya diperlukan gitu loh sebenarnya kalau potensi banyak yang bagus gitu loh dan mungkin sudah jadi rahasia umum biasanya yang terbantu ya itu-itu aja jadi gak yang memang orang yang pengen dia punya potensi tapi dia belum kelihatan itu malah mungkin gak ter gak ter ini ya gak terlihat gitu loh itu sih Mas Gani menurut saya ya gak sih iya suara saya masih jelas kan walaupun ada suara azan ya oke nah ini betul kata Bu ini jadi timbal balik ya pemerintah juga mindsetnya harus dibereskan masyarakat juga harus dibereskan sehingga saling membenahi diri gitu ya yang satu tidak cuma dianggap sebagai orang yang kan sering tuh persepsi ah UKM cuma minta bantuan aja itu kan sangat merendahkan gitu ya terus UKM sendiri berpilih kok pemerintah gak total betul betul bahwa pemerintah memang kalau saya boleh jujur ya bahkan pemerintah itu tidak tahu data persis soal UKM sehingga dia bingung bingung gitu loh bingung gak mau musuh apa karena tidak tahu persis persoalan yang ada dihadapi UKM itu seperti apa saya setuju padahal itu padahal persoalan itu mendesak loh Pak Mas Gani mendesak dalam arti menunggu apa gitu loh kan ini udah udah bertahun-tahun yang bertahun-tahun ya berkiprah dan menunggu apa sih sebenarnya gitu loh betul karena segera dan tuntas gitu loh harusnya ya gini kan kan agak lucu ya katanya 97% ekonomi Indonesia digerakkan oleh UMKM tapi kalau ditanya apa sih program yang menjawab persoalan UKM itu juga gak kejawab kan lucu dipuji tapi track in nah bicara usaha kecil small business dan menengah saya sedang baca satu buku itu judulnya adalah buku itu membahas soal bagaimana kita menyusun biaya untuk business fashion nah di awal itu buku itu memang diarahkan untuk pelaku usaha kecil menengah nah yang menarik adalah di Inggris jadi mereka bikin studi di Inggris tentang UKM salah satunya adalah persoalan yang dihadapi usaha kecil menengah sama seperti yang tadi dikemukakan Bu Eka mereka berangkat dari hobi banyakan tuh berangkat dari hobi mengisi waktu luang kemudian sebagian memang ke bisnis nah itu juga karena backgroundnya sangat berbeda-beda maka karakternya pun berbeda-beda nah menariknya cuma sekarang nih kalau usus di fashion kalau di Inggris itu anak-anak muda yang sekolah fashion itu mulai masuk ke bisnis jadi mulai yang tua-tua ini mulai berpikir nih bahwa ah yang muda nih lebih hebat gitu ya untuk beradaptasi dengan kondisi yang sekarang nah tapi pentingnya apa yang ingin saya kemukakan adalah sebenarnya beberapa karakter apakah usaha kecil di negara maju maupun di negara seperti di Indonesia itu ada beberapa karakter yang mirip artinya persoalannya itu relatif menghadapi persoalan yang sama nah berbedanya adalah cara penanganannya di negara-negara lain regulasinya sudah cukup baik mereka juga pengaturannya juga sudah cukup baik contoh paling jelas lah ketika awal COVID awal COVID merebak itu semua regulasi saya memperhatikan pemerintahan Inggris ya itu semua regulasi yang terkait dengan usaha kecil itu keluar semua dan semua dan mereka membangun portal khusus bagaimana pelaku usaha kecil menengah ini bisa merespon setiap bantuan pemerintah mulai dari soal keringanan kredit mulai dari penanggulangan untuk pembayaran upah buruhnya selama masa COVID clear jelas karena memang pemerintahnya punya informasi dan punya data yang memadai sehingga mereka merespon lebih cepat terus kemudian kalau kita lihat lagi evaluasi OECDC untuk negara-negara anggotanya salah satunya Indonesia itu kalau kebijakan kebijakan di negara-negara yang sudah berkembang itu kebijakan untuk usaha kecil menengahnya itu sudah banyak itemnya sudah banyak titik-titik yang mereka tangan kita kan baru regulasi soal relaksasi soal keringanan kredit kalau UKM yang tidak pernah pinjam ke bank bagaimana dapat bantuan karena yang selama ini tersentuh oleh kebijakan baru regulasi UKM yang menjadi debitur di bank UKM model saya yang tidak pernah pinjam ke bank bagaimana mengakses itu itu juga persoalan penting sementara pemerintah tidak punya data usaha saya bisnis saya itu di mana entah tidak tahu nah ini persoalan lain jadi sangat terasa sekali pemerintah kita tergagap-gagap menghadapi bagaimana menghadapi UKM di saat pandemi sekarang di mana data dibutuhkan dan saya harus jujur saja kita tidak punya data yang akurat tentang itu jadi kalau banyak statement begana begini skeptis saja jangan langsung dipercaya ya rasakan saja langsung oleh bapak-bapak ibu ibu-ibu dapatnya apa buat usaha kecil tapi itu ya mari kita tetap percaya diri dan saling menyadarkan kepada pelaku usaha kecil sekali nyemplung ke bisnis ini memang harus total yang awalnya mungkin hobi juga mau tidak mau harus total dan tunjukkan bahwa kita bisa berbuat lebih dari sekedar UKM yang selama ini dianggap murah jangan ragu untuk memberi harga yang sepadan kalau memang produk yang kita jual memang sepadan untuk satu harga pede setuju sama ini Mas Gany kalau yang sekarang ini kondisi COVID ini sebenarnya juga ada nilai plus yang saya anggap setelahnya gini loh bantuan pemerintah misalkan bikin pelatihan-pelatihan atau apa secara daring itu saya anggap itu bagus dalam arti akhirnya menjangkau sampai kemanapun tapi juga akhirnya kembali lagi tergantung dari kita menangkapnya seperti apa artinya kalau kita diam kita enggak mencari tahu kita enggak setelahnya kita enggak agresif dalam arti tanda kutip ya agresif dalam arti memilih mana yang sesuai gitu loh mana yang memang harus kita tambahkan untuk diri kita itu ya enggak akan enggak akan ada artinya ya apapun yang dari segala macam lini kan membuat apa ya kayak pelatihan-pelatihan bahkan sampai istilahnya diinkubasi ataupun apa tergantung kita merebutnya gitu loh itu kan artinya kesempatan sekarang ini malah saya lihat semua semua pihak itu ingin membantu dan tinggal kita ini mau menangkap atau enggak gitu loh bantuan-bantuan itu gitu kan jadi siapapun sebenarnya sudah enggak ada alasan lagi untuk bilang bahwa kita diabehkan kita di ini cari-cari gitu kan cari dan tangkap gitu loh banyak pihak yang ingin membantu kita ya harus kita ini harus kita respon gitu kan seperti itu banyak juga yang 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 istilahnya masih tetap apa ya menunggu gitu loh mana bantuannya mana ininya kita kalau apa ya kita masih berharap akan dibantu dibantu terus gitu loh itu banyak masih banyak mungkin sebagian besar seperti itu gitu kan dan enggak banyak yang yang istilahnya ini event ini kita istilahnya kita menangkap apa yang yang bagus-bagus buat kita tuh masih-masih kurang gitu loh itu yang saya lihat seperti itu sih padahal peluang-peluang di di luar sana sebenarnya-sebenarnya banyak kadang juga mungkin enggak tahu membantu siapa enggak tahu gimana tapi ketika kita istilahnya mencari kita mencari mencari itu kan beda sama kita enggak mencari ya kalau mencari kan berarti aku ingin itu gitu kan gimana caranya gitu kan akhirnya akan ketemu gitu loh ibaratnya seperti mengulurkan tangan kalau tangannya enggak disambutkan enggak akan ketemu tangan dua tangan itu kan seperti itu loh itu yang saya lihat seperti itu jangan bertepuk sebelah tangan betul kasihan kan yang mau bantu kalau bertepuk sebelah tangan kan kasihan harus kita sambut gitu loh kasih sayangnya semuanya kembali ke keputusan personal sebetulnya dan seperti seperti klinik ini ini kan sebetulnya sebagai perang sebagai untuk merangsang aja pada akhirnya kembali ke pencarian apa personal ya benar untuk menggali tapi memang jangan menganggap kayak ini buat kawan-kawan semua bahwa kelas ini adalah kelas sebetulnya untuk lebih memicu kelas ini tidak banyak menjawab hal tidak bisa menjawab banyak hal tapi lebih memicu untuk kita menggali lagi lebih jauh saya pun begitu jadinya ada banyak hal ini saya harus sekarang ini saya harus sedang memendalami soal costing untuk untuk passion brand gitu ya ada banyak buku-buku baru yang membahas soal costing bagaimana apa menyusun itu itu juga karena apa karena yang dihadapi oleh kawan-kawan UKM itu banyak juga memberi inspirasi saya untuk belajar lebih jauh lagi kalau menurut saya mas Gani kelas kelas seperti ini kelasnya mas Gani ini justru yang harus yang harus lebih banyak dibuat karena apa bisa interaksi dua arah bisa menyelesaikan setidaknya tidak menyelesaikan setidaknya bisa istilahnya apa ya orang yang nggak bisa nggak apa ya apa bisa menjadi gambaran apa sih masalah-masalah masalah real yang dihadapi gitu loh jadi ya kan untuk setiap orang kan beda-beda ya artinya bisnis apapun biarpun sama barangnya kelasnya samapun dia mungkin masalahnya kan beda gitu kan bisa punya masalah beda artinya apa ya ini justru kelas ini kelas yang real gitu loh real yang 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 dibutuhkan sebenarnya kalau menurut saya jadi bisa bisa saling bertanya saling pengalamannya apa gitu loh saya kira harus lebih banyak lagi kelas-kelas seperti ini yang yang diterima oleh teman-teman kalau menurut saya sih bukan karena ini ya bukan karena mas Ghani saya ngomong sama mas Ghani tapi saya saya melihat bahwa harus kelas yang seperti ini yang harusnya bukan bukan hanya apa pemaparan yang teori-teori yang ini ya gitu loh untuk pelaku usaha yang apalagi untuk UKM ya khususnya untuk UKM ya mudah-mudahan Bu ini bisa bertahan terus kelasnya bisa bertahan terus amin saya ikut terus terima kasih terima kasih Mbak Eka testimonianya juga dan juga beberapa gambaran-gambaran yang telah dilakukan juga dan mas Ghani tidak terasa sudah lebih kurang dua jam kita bersama disini dan tentunya terima kasih banyak atas materinya untuk hari ini begitu sangat bermanfaat sekali terutama ya kembali lagi kepada UMKM bagaimana kita menyingkapi dan merubah mindset kalau bisa UMKM itu jangan sebagai bahan atau momok sebuah sebutan yang dikasihani tapi ya rata-rata kita semua adalah pembisnis meskipun sekecil apapun usaha yang kita lakukan adalah kembali lagi benar kata Mas Ghani adalah pembisnis cuma kategorinya ada pembisnis yang menengah ada kecil dan ada juga mikro sama kok bagaimana kita mengambil resiko untuk mendapatkan keuntungan ya itulah pengusaha jadi kita ini pengusaha gitu sekecil apapun kita pengusaha bagaimana si UMKM ini menjadi pembisnis dan merubah mindset memang itu adalah dimulai dari diri kita sendiri bagaimana mindset kita untuk menuangkan sebuah produk itu ya kembali lagi dengan perencanaan-perencanaan yang cukup matang mulai dari target market kita siapa segmen pasar apakah itu pasarnya kita juga harus memperhatikan dan memang kembali lagi adalah kualitas produk kalau memang kualitas produk itu ya maaf-maaf juga bisa di nego ya orang akan melakukan nego tapi kualitas produk kita cukup bagus ya kita tetap bertahan adalah itu adalah produk kita yang premium ya orang kalau suka tidak akan nego ya Mas Ghani oke terima kasih terima kasih sekali lagi kepada Mas Ghani dan teman-teman yang sudah bergabung kembali di kelas klinik KUKM ini Smash Cross Park khususnya di bidang fashion dan ini kami lihat tadi juga ada dua orang pendaftar kita atau yang mengingatkan kelas kita ini dari Koperasi terima kasih Bapak Hadi Sucah Yono ini dari Koperasi Koperasi Tani Mart Indonesia Kudus Calde sudah hadir dan kami lihat juga ini tadi juga ada Bapak Rizal Caniago ini dari Koperasi RGS Sumatera Barat Perantau Sumatera Barat ini terima kasih juga dan juga terima kasih buat Ibu Emil bersama kami disini di kelas dan untuk minggu depan saya kasih bocoran kembali bahasanya kita akan kembali hadir dengan topik fashion dan media ya Mas Ghani fashion dan media ya apakah nanti kita akan mendatangkan lagi personal yang berhubung dengan media atau tidak nah kembali Mas Ghani masih sebetulnya saya masih ingin melanjutkan dari sesi yang sekarang itu strategi marketingnya jadi karena biar nyambung dengan bahasan yang sekarang mungkin agak sedikit revisi tapi nanti pasti akan diberitahu tema selanjutnya apa tapi saya ingin melanjutkan dulu yang sesi ini biar dari nanti kita bicara pasar kemudian masuk ke pemasarannya seperti apa strategi pemasaran seperti apa oke baik terima kasih Mas mudah-mudahan menurutkan tidak terlalu jauh melenceng tetap dengan jalur bagaimana oke kalau tidak mungkin kalau tidak kalau tidak kalau misalnya kita untuk kelanjutannya adalah dua minggu lagi berarti minggu depan saya akan mengundang orang dari media oke bagaimana pandangan mereka tentang fashion karena kan punya persepsi juga yang media ini penting tapi kita ingin tahu apa sih yang ada di pikiran media soal fashion gitu sehingga kita bisa oh bisa ngerti pemakaman mereka oke itu oke sekali lagi terima kasih banyak buat semuanya dan salam sehat selalu dan jangan lupa juga tetap jaga protokol kesehatan di masa pandemi covid ini apalagi di setelah labaran idol adaha ini kita takutkan kluster-kluster baru akan muncul terutama sekarang mungkin sudah ada bermunculan kluster baru yaitu penyakit baru klostero mas karena pada seminggu ini pada makan daging semua oke terima kasih banyak dan salam sehat selalu sampai jumpa di kelas klinik Smeisco part bidang fashion pada Senin depan saya mohon maaf jika ada kesalahan terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum sampai jumpa buat yang di Bandung ketemu nanti sore oh iya yang di Bandung nanti hang off bersama Sadikin Gani berjemur sore hari karena jauh Jakarta-Bandung kalau hari kerja ini oke makasih semua sampai ketemu minggu depan sehat selalu oke terima kasih selamat menikmati